Baik, mohon izin Pak, kita bisa mulai saja Pak Maman Silahkan Mbak Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Stay healthy and keep happy ya Bapak Ibu Di tengah kondisi yang kembali memuncak ini COVID-nya Tapi tetap tidak menghalangi kita semua berjumpa secara virtual Untuk menambah wawasan kita bersama Seperti biasa dalam online group discussion Yang tentunya pada hari ini adalah online group discussion yang ke-148 Dengan topiknya meteorologi Baik Bapak Ibu semuanya Mungkin sebelum memulai saya ingin menyapa dulu Pak Maman Sudarisman Selaku Kapus Diklat BMKG Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mbak Nina Kemudian juga narasumber kita yang luar biasa Ini sudah siap-siap Ini ada Mas Richard Dan satu lagi Mas Fadel Mungkin akan segera bergabung bersama kita Selamat pagi Mas Richard Selamat pagi Mbak Nina Baik Bapak Ibu semuanya Sebelum memulai ada baiknya kita berdoa dulu bersama Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini Dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua Berdoa akan saya pimpin dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Baik berdoa selesai Terima kasih Bapak Ibu semuanya Baik Bapak Ibu semuanya kita tahu ya Bulan-bulan ini itu kita tahu bahwa Cuaca atau iklim kita berhubungan dengan musim pujan ya Bapak Ibu Dan tentu saja tidak hanya berdampak dari sisi banjir Dan juga dari sisi apa lagi ya Aktifitas sehari-hari gitu ya Angin kencang dan sebagainya gitu ya Namun ini juga berdampak pada sisi transportasi Tidak tertutup kemungkinan pada penerbangan Nah untuk Meteorologi OGD kali ini Meteorologinya kita akan lebih berhubungan dengan meteorologi penerbangan Dimana nanti ada dua narasumber kita Yaitu Mas Richard Mahendra Putra Dari sub bidang manajemen observasi meteorologi penerbangan Yang akan mencampaikan materi dengan judul Wind Profile Ladar Untuk mendukung keselamatan penerbangan Dan nanti ada narasumber kita yang kedua Yaitu Mas Fadil Muhammad Majid Dari Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Jadi ini kolaborasi pusat dan daerah ya Yang akan menyampaikan paparan berjudul Perbandingan prediksi visibility menggunakan LSTM dan MLP Nah seperti apa ini ya Nanti mungkin teman-teman bisa menyimak Dalam dua jam ke depan ini ya Baik mungkin untuk mempersingkat waktu mohon berkenan Pak Maman selaku Kapus Diklat untuk menyampaikan sambutannya Pak Silahkan Pak Baik terima kasih Mbak Nina Yang terhormat Koordinator di lingkungan Pustiklat PMKG Yang terhormat para KUPT Saya lihat ini banyak sekali para KUPT yang hadir Yang terhormat juga para Fungsional, Madya, Muda Semuanya saja Serta Seluruh Serta OGD Ke 148 Serta seluruh Panitia dan dari Pustiklat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Salam Om Swasya Su Namo Buddhaya Salam Kebajikan Tama-tama Marilah kita panjatkan budi syukur Kadit Allah SWT Karena pada pagi hari ini Kita bisa bertemu kembali Di dalam kegiatan online group discussion Ke 148 tahun 2022 ini Di lingkungan badan metrologi, klimatologi, dan geofisika Semoga Bapak Ibu seluruhnya Sobat-sobat Pustiklat PMKG Selalu dalam keadaan sehat walafiat Tetap menjaga prokes Di saat sekarang Di Di COVID-19 sudah mulai meningkat kembali Seperti tadi arahan dari pimpinan kita Ibu Kabupala BMKG Untuk selalu menjaga kesehatan dan prokes Para Sobat Pustiklat PMKG yang berbahagia Pelaksanaan OGD ke-48 ini Adalah OGD ke-2 di bulan Januari tahun 2022 Yang bertema tentang meteorologi penerbangan Kalau yang ke-147 kemarin Ada terkait dengan klimatologi Maka yang sekarang adalah terkait dengan meteorologi penerbangan Dan mudah-mudahan di lain waktu terkait dengan kegembaan dan lain sebagainya Begitu pentingnya Informasi meteorologi dalam operasional penerbangan Ditanggapi dengan kualitas informasi BMKG yang terus ditingkatkan Untuk menunjang keselamatan Dalam dunia penerbangan Fase tick off dan landing Merupakan fase kritis Yang memerlukan dukungan keakuratan data meteorologi Sehingga operator penerbangan dapat mengambil kebijakan Unsur cuaca dalam dunia penerbangan yang sering berdampak signifikan Adalah unsur tekanan, PCPT maupun kecepatan angin Beberapa penelitian terkait telah dilakukan Dan hal ini tentunya akan memperkaya inovasi Dan kreativitas dalam perbaikan pelayaran mendukung operasional BMKG di bandara Para sobat pustiklat yang berbahagia Bukan hanya informasi atau warning Tentang cuaca saja yang diberikan BMKG Untuk sektor penerbangan Bahkan peringatan abu vulkanik yang terbaru Juga merupakan hal yang sangat penting Seperti informasi terkait retusan Gunung Speru Beberapa waktu yang lalu Untuk itu dengan kegiatan OGD ini Ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para peserta Akan pentingnya inovasi dalam pelayanan informasi penerbangan Demi menunjang keselamatan Dan juga kami harapkan para sobat BMKG Pustiklat BMKG ini dapat memetik Apa-apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita Satu dari pusat dan satu dari stasiun metodologi Palembang Yang akan membawakan terkait Yang berhubungan dengan metodologi penerbangan Untuk bisa menambah wawasan kita Sehingga kita bisa memberikan layanan informasi Yang lebih Sempunat Lebih mendekati ketepatan yang kita Perakhirakan dan lain sebagainya Para sobat Pustiklat BMKG Demikianlah beberapa hal yang dapat saya kemukakan Pada kesempatan yang baik ini Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi Dapat menjadi pendorong Bapak-Ibu peserta Untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan OGD ini Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber Yang telah berkenan melakukan sharing knowledge Terkait metodologi penerbangan di BMKG Terkait beberapa penelitian yang mendukung keselamatan penerbangan Kepada kita semua Saya berharap kegiatan OGD ini dapat berkeselenggaraan dengan baik Kepada para peserta Akhirnya dapat menjaga kesehatan Jangan mempertimbangkan protokol kesehatan Dan terus bersemangat Selama kegiatan OGD ini berlangsung Demikian Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Maka Online Group Discussion OGD ke-148 tahun 2022 Di lingkungan BMKG secara nesmi saya nyatakan dibuka Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan bimbingan kepada kita Dalam membangun bangsa dan negara Khususnya BMKG yang kita cintai Sehingga menjadi institusi yang maju dan terpercaya Demikian Terima kasih Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Maman atas sambutannya Ya Jadi kita langsung saja ya Bapak Ibu semuanya Untuk acara selanjutnya Baik Yang pertama ini Dari narasumber kita Mas Richard Mahendra Putra Sudah siap-siap ya Mas ya Baik Beliau akan menyampaikan Dengan topiknya yaitu Wind Profile Radar Untuk mendukung selamatan penerbangan Boleh Sampaikan Waktu Adalah 30 menit ya Mas Untuk menyampaikan pemaparannya Kemudian akan dilanjut Pemaparan dari Narasumber kedua nanti Maaf Dan baru kita akan buka Sesi tanya jawab ya Bapak Ibu semuanya Baik Untuk mempersingkat waktu Saya persilahkan Mas Richard Untuk menyampaikan paparannya Terima kasih Silahkan Baik Mbak Mohon di sini saya share screen ya Mohon di sini apakah slide saya sudah terlihat Pak? Sudah Mas Sudah terlihat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kabupaten BKG Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan BMKG Serta seluruh peserta online communication Ke 148 pada pagi hari ini Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Jadi pada sesi pertama ini Materi yang akan kita diskusikan itu adalah berkaitan dengan Teknologi wind profiler radar Untuk mendukung keselamatan pengembangan Jadi kita tahu ada banyak sekali peralatan di BMKG Baik itu secara in situ ataupun remote sensing Dan di sini kita akan lebih banyak diskusi tentang Sebuah teknologi yang mana ini masih tergolong Bisa dikatakan masih sangat jarang digunakan di kita Yaitu tentang wind profiler Nah sebelum kita masuk Ijinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Richard Mahindra Putra Saya dari sub bidang manajemen observasi meteorologi permukaan Berikut ini adalah outline dari presentasi yang akan kita diskusikan Yang pertama adalah tentang fase-fase dalam penerbangan Lalu mengapa informasi angin itu cukup penting di dunia penerbangan Lalu jenis-jenis pengamatan Kemudian dilanjutkan tentang fenomena yang cukup signifikan Dan juga berbahaya bagi penerbangan yaitu wind shear Lalu setelah kita ketahui Nanti kita akan diskusi tentang peralatannya Salah satu peralatan yang digunakan untuk mendeteksi wind shear Yaitu wind profiler radar Bagaimana konsep pengamatannya seperti apa Lalu contoh output data dari wind profiler radar ini Dan terakhir kita akan diskusikan contoh produk akhir Yang mana sudah ada wind profiler yang existing di BMKG Perlu diketahui bahwa saat ini kalau tidak salah Masih hanya ada dua stasiun, dua UPT yang menggunakan peralatan wind profiler ini Baik untuk yang pertama tentang fase-fase dalam penerbangan Kita ketahui bersama bahwa secara umum Dalam dunia operasi penerbangan itu ada lima fase Yang pertama saat pesawat mau lepas landas atau take off Lalu saat sudah take off, climb Kemudian sudah mencapai di ketinggian tertentu Dia biasanya terbang dalam waktu yang cukup lama di ketinggian yang sama Yaitu fase enroad atau cruise Lalu setelah dia mau mencapai di tempat tujuan Dia akan disen untuk turun Dan terakhir adalah landing Nah dari seluruh fase ini Perlu diketahui bahwa fase yang paling kritis Dalam dunia penerbangan Yang mana itu menimbulkan banyak sekali Kejadian kecelakaan adalah fase take off dan landing Nah berdasarkan penelitian Boeing itu Tahun 1950 sampai 2004 Fase take off dan landing cukup besar Di mana fase take off dia kecelakaan yang terjadi adalah 17% Dan juga fase landing 51% Nah disini kita bisa ketahui bahwa Saat fase landing berarti dia memiliki potensi terjadi kecelakaan pesawat Jauh lebih besar, hampir lebih dari 50% dibandingkan fase-fase yang lain Untuk yang di kanan ini contoh adalah Di mana saat dia landing dia terkena crosswind dari arah samping Dan menyebabkan pesawatnya berguling Nah ini untuk pesawat yang ukuran besar Nah jadi seperti itu fase-fase yang ada di dalam penerbangan Dan di mana saja yang berkaitan dengan fatalnya kecelakaan pesawat Nah kemudian kita diskusikan tentang angin Mengapa sih sebenarnya informasi yang angin yang kita berikan itu penting Kalau dikutip dari distribusi kondisi angin Yang berhubungan dengan kecelakaan pesawat Ini sekitar 4.159 kecelakaan pesawat itu berhubungan dengan cuaca Nah kemudian dari seluruh kecelakaan tersebut 48% itu dia berhubungan dengan angin Jadi kecelakaan pesawat itu tidak hanya terkait dengan visibility yang rendah Kemudian hujan lembat dan lain sebagainya Tapi angin juga berperan yang memiliki peran sangat penting Nah komponen angin seperti apa yang signifikan Yang paling besar adalah crosswind Yaitu sekitar 34,4% Kemudian diikuti dengan gas tea atau angin kencang Lalu tailwind dan lain sebagainya Nah selain itu kondisi angin itu kan kita bisa Memberikan informasi digunakan untuk menentukan runway mana yang digunakan Untuk take off dan juga landing Kemudian bisa juga untuk mempunyai kondisi Konsumsi dari bahan bakar di pesawat tersebut Nah kemudian ini adalah beberapa contoh Dari pentingnya informasi angin dan yang mana angin tersebut Bisa menghasilkan kondisi yang ekstrim Dan menyebabkan pesawat gagal take off ataupun landing Contohnya ini tiga penerbangan tujuan Ambon Dialihkan ke sorong akibat angin kencang Nah ini sekedar cerita Sekitar 4 hari atau 3 hari yang lalu Ketika saya pergi ke BMK Gatoraja Jadi di sana itu secara umum Dilihat dari satelit ataupun radar Ataupun kondisi weathernya itu cerah gitu Visibility lebih dari 10 Kemudian awannya hanya view Terus tekanannya sekian Dan tidak ada kondisi yang ekstrim Namun saat kita sudah berada di atas landasan Kita mau turun Itu pesawat langsung goyang gitu Langsung tidak bisa turun Nah jadi Angin kencang itu juga termasuk dalam by the weather Dan akhirnya pesawat yang kami tumpangnya itu Tidak bisa landing dan memutuskan untuk kembali ke Makassar Nah kalau kita pahami seperti ini Kita sudah paham Oh cuacanya buruk Nah alasan tersebut ternyata Oleh penumpang-penumpang di pesawat itu Tidak bisa diterima Mereka protes Buruk dari mana Enggak ada hujan Enggak ada petir Dan lain sebagainya Nah setelah dikasih info Bahwa kondisi anginnya itu sangat kencang Sehingga tidak bisa memungkinkan untuk landing Mereka baru bisa menerimanya Nah pada saat itu kecepatan angin adalah 21 knot Itu kecepatan di permukaan Nah kemudian ini adalah pengetahuan Jenis-jenis komponen angin di dalam runway Terhadap pesawat Jadi ada headwind atau tailwind Kalau headwind itu dari depan Kalau tailwind itu dari belakang Lalu ada crosswind Crosswind itu berarti tegak lurus Terhadap dari pergerakan dari pesawat itu Nah jadi ketiga komponen angin ini Cukup signifikan Dimana ketika terjadi crosswind yang cukup besar Maka pesawat seperti tadi bisa Oling ke kanan ataupun ke kiri Nah sekarang Pernahkah Kita mendapatkan komplain Dari maskapai atau pilot Yang melaporkan bahwa Kondisi angin tidak sesuai dengan di lapangan Nah ini beberapa kali diskusi dengan teman-teman di Airnav Ataupun pilot itu Dia mengatakan bahwa informasi yang kita berikan Itu terlalu underestimate Misalkan kita berikan informasi 10 knot Tapi yang dirasakan pilot di atas itu Dia lebih dari 10 knot Bisa 20 knot ataupun 15 knot Nah itu terjadi karena Yang kita laporkan itu adalah di meteorology station Yaitu di lapisan 10 meter sesuai dengan regulasi Karena kita memang melaporkan di wilayah Take off landing Yaitu di wilayah runway Nah tapi yang pilot terasakan itu Sebelum menuju runway itu Ada di beberapa ketinggian Di lapisan sekian, lapisan sekian Nah itu biasanya memiliki karakteristik lebih Kencang dibandingkan yang di bawah Nah ini alasannya seperti itu Jadi karena surface friction Akibat gaya-gaya yang di permukaan Di permukaan itu dia relatif lebih rendah Dibandingkan di lapisan atas Nah ini juga kondisi yang sama Kalau yang tadi pertama Saat saya di Toraja tadi Itu tidak bisa landing Tapi sorenya itu Berangkat lagi bisa landing Nah untuk yang ini Ketika balik Itu anginnya 9 knot, 14 knot Nah tapi Pesawatnya tidak bisa landing RTP Dan ternyata Ketika info dari pilot itu Dia merasakan tailwind sebesar 19 knot Jadi lebih besar dibandingkan Apa yang kita berikan Ini dari pilot Seperti itu Jadi alasannya adalah Informasi yang kita berikan itu Di permukaan Sedangkan yang pilot Terasakan yang di atas itu Kita berikannya kan Bisa dengan peralatan-peralatan Seperti contoh yang akan kita Sudah di sini tadi Nah seperti itu Nah sekarang Untuk gambaran umum sebentar Yaitu tentang teknis pengamatan Nah untuk melakukan pengamatan itu Kan bisa menggunakan dua Yaitu in situ dan juga remote sensing Kalau in situ itu seperti yang tadi Awos Kemudian anemometer Itu kita melakukan dengan in situ Yaitu kontak langsung dari sensor dengan media Untuk tapi ada jenis yang kedua Yaitu dengan remote sensing Dia tanpa kontak langsung Jadi kita Misalkan alatnya di sini Kita bisa melakukan pengamatan Di jarak sekian Nah Kita biasanya Dikenal yang remote sensing itu adalah Radar dan juga satelit Yaitu dari segi pasif Dan juga aktif Kalau pasif Dia hanya menerima saja Seperti contoh satelit Kemudian kalau aktif Itu dia memancarkan gelombang Lalu dipantulkan Dan diterima di alat tersebut Contohnya radar suaca Nah ini contoh-contoh yang in situ tadi Ada Awos Ada LLWOS Kemudian AWS Pos hujan Taman alat Radio Sunde Dan pilot balon Nah radio Sunde ini Meskipun kita tidak Secara observer Tidak berada di Di tiap lapisan Tapi sensornya itu Berada di tiap lapisan Jadi dia masuknya Di pengamatan in situ Kalau dulu pas Nah wala-wala saya kira Karena kita berada di bawah Dan memonitor di komputer Itu termasuk remote sensing Tapi ternyata radio Sunde ini Termasuk in situ Karena sensornya langsung Berhubungan langsung Dengan unsur parameter cuacanya Nah sekarang Untuk yang remote sensing Jadi saat ini Sudah tidak hanya radar Dan juga satelit saja Kalau radar cuaca Sudah sering kita kenal Satelit juga Sekarang di PMKK Sudah ada lidar volcanic ash Ini teknologi remote sensing Untuk melakukan pengamatan Dari volcanic ash yang ada Nah kemudian ada juga TDWR dan lidar wind shear Ini biasa untuk Mengamati Dan memberikan informasi Kejadian wind shear Kalau untuk yang TDWR ini Dia untuk kondisi cuaca Saat cuaca buruk Seperti jalan-jalan hujan lebat Yang ada awan CB-nya Itu bisa terdeteksi dengan baik Dengan TDWR Tapi kalau clear Si radar itu tidak bisa mendeteksi dengan baik Kita bisa menggunakan teknologi lidar wind shear Nah ini sama juga untuk mengamati kondisi angin Konsep kerjanya sama dengan radar Dan terakhir adalah wind profiler radar Jadi tiga ini untuk wind shear semua Tergantung bagaimana konsep kerjanya Dan juga dari fungsinya masing-masing Nah kalau untuk yang wind profiler radar ini Dia bisa melakukan pengamatan Baik itu di kondisi cuaca cerah Ataupun cuaca buruk atau hujan Basah ataupun kering Dia bisa melakukan pengamatannya Tapi ada kelemahan Dan juga keunggulannya masing-masing Di setiap peralatan Yang akan kita diskusikan nanti adalah Tentang wind profiler radar Nah ini adalah jaringan pengamatan Mentergi Penerbangan Yang saya dapatkan dari teman-teman Di layanan informasi penerbangan Jadi untuk wind profiler radar itu Baru ada dua lokasi Yang pertama di Denpasar Dan yang kedua di Soekarno-Hatta Ini baru dipasang sekitar Beberapa bulan yang lalu Dan sudah beroperasi saat ini Nah kemudian Yang kita amati Itu kan adalah angin Seperti yang di awal tadi Bahwa kondisi angin itu berpengaruh Dan mana ada fenomena yang Perbedaan dari arah kecepatan angin Yang itu signifikan Yang bisa mengakibatkan Kecelakaan pesawat Yaitu biasa dikenal dengan wind shear Nah secara umum ini adalah Sebuah perubahan tiba-tiba Arah dan kecepatan angin Baik secara vertikal Ataupun horizontal Jadi saat pesawat Melintas melewati Elevasi yang berbeda Itu kecepatan anginnya Cukup signifikan Nah itu bisa menyebabkan Dorongan Ataupun goncangan Yang cukup keras Nah dari beberapa literatur Yang saya baca Yang cukup signifikan itu 15 knot Dengan jarak 1 sampai 4 km Itu bencana Dalam dunia penerbangan Nah kemudian Di wind shear ini Yang untuk take off landing tadi Ini dari PM95 Itu adalah Di landas Secara vertikal Di wilayah runway Sampai dengan ketinggian 500 meter Ini yang signifikan Yang harus kita berikan Informasinya Karena nama apa Karena tadi Di fase take off Ataupun landing Merupakan fase yang paling kritis Dalam dunia penerbangan Jadi kita berusaha Memberikan informasi Arah kecepatan angin Atau ada atau tidaknya Wind shear Di lapisan permukaan Sampai dengan ketinggian 500 meter Nah sekarang Penyebab terjadinya Wind shear Ini saya kutip dari Federal Aviation Administration Ada 4 4 faktor utama Yaitu front Thunderstorm Kemudian inversi Dan juga Surface objection Atau kondisi Permukaannya Nah kalau front Itu disebab Tidak semua front Akan menghasilkan wind shear Jadi Dia harus memiliki Karakteristik ini Yaitu perbedaan Suhu udara Lebih dari 5 Dan juga kecepatan frontnya Itu lebih dari 30 knot Nah kemudian Kalau front tadi Kan terjadi Di wilayah lintang tinggi Kalau untuk di wilayah kita Yang cukup signifikan Yang konsepnya yang sama Perbedaan dari suhu tadi Adalah Saat pesawat Dia Runwaynya Berada di Dekat laut Jadi ketika di laut Itu suhunya Cukup dingin Lalu ketika Langsung memasuki Di wilayah Permukaan Suhunya menjadi panas Perbedaan cukup signifikan Ini konsepnya Sama dengan front Sehingga menyebabkan Perbedaan arah angin Yang cukup signifikan Dan pesawat Bisa terjadi Guncangan Jadi Kalau kita perhatikan Ketika dari lautan Menuju daratan Itu landing Atau take off Itu pasti ada Sikit guncangan Yang dirasakan Kemudian penyebab Yang lain adalah Thunderstorm Yaitu fenomena Kondisi cuaca Ekstrim Atau hujan lebat Dimana Fenomena Down draft Yang sangat kuat Biasa dikenal Dengan microburst Ini bisa menyebabkan Arah angin Berubah 180 derajat Jadi ketika di sini Arah anginnya itu Menabrak Atau hit wind Kemudian pesawat Otomatis akan naik Ketika dia sudah Melewati area sini Arah anginnya Berubah 180 derajat Yaitu tailwind Sehingga menyebabkan Pesawat Menjadi Ter Kecepatannya Bertambah Secara tiba-tiba Nah angin yang Paling kencang Itu adalah Sekitar 150 feet Dari fenomena ini Yang memiliki Kecepatan paling tinggi Dan yang Signifikan Ini adalah Contohnya Contoh Down draft Kalau kita lihat Dari data Radio Sunday Dimana Pengamatan ini Dilakukan pada saat Terjadi Down draft ini Terdapat Low level moisture Yaitu sebuah Kelembapan yang Sangat signifikan Di wilayah bawah Dan juga Angin yang cukup Kencang di wilayah bawah Sampai di wilayah atas Dan terakhir Adalah Penyebab dari Windshear Atau perbedaan Kecepatan lain Adalah inversi Jadi Kalau kita ketahui Biasanya Di lapisan troposfer itu Di lapisan permukaan Ketika naik Matakan suhunya turun Tapi ada sebuah kondisi Dimana suhunya itu naik Nah itu disebut Dengan lapisan inversi Nah ini bisa menyebab Tepat di lapisannya itu Akan terjadi golakan Yang mana Arah dan kecepatan anginnya Itu cukup signifikan Dan menyebabkan Terjadinya windshear Dan terakhir Tentang itu tadi adalah Akibat dari Surface obstruction Atau kondisi permukaan Misalkan ada di gunung Atau ada di Sekitar bangunan-bangunan tinggi Jadi akan terjadi Perbedaan kecepatan angin Yang cukup signifikan Nah sekarang Fenomena tadi kan berbahaya Kita sudah tahu Ketika take off landing Kita harus memberikan informasi Dengan cepat-tepat Bagaimana deteksi windshear Ada dua pendekatan Yang bisa kita lakukan Yang pertama jelas Kita Mendapatkan informasi dari pilot Baik ketika dia take off Ataupun landing Seperti tadi Yang saya dituruh aja tadi Pilot menginfokan Bahwa terkena Angin sekian Padahal di bawah tadi Kecepatan anginnya Hanya berapa Blast knot Tapi di atas Dia sampai 19 knot Nah selain dari informasi pilot Kita bisa berikan dengan Observasi Nah observasi dengan apa Dengan low level windshear Kalau low level windshear LLWAS Itu kan anemometer Yang berjumlah Sekitar 8 atau sampai 10 Kalau tidak salah Itu diletakkan di beberapa lokasi Itu bisa mendeteksi Windshear secara horizontal Dan juga vertikal Sampai beberapa ketinggian Kalau tidak salah Kemudian ada TDWR dan lidar windshear Ini Konsepnya sama dengan Radar cuaca Dan juga lidar cuaca Jadi Dia bisa secara Horizontal Ataupun vertikal Nah yang terakhir adalah Dengan wind profiler radar Nah kalau wind profiler radar ini Dia hanya Mendeteksi secara Profil angin Secara Vertikal saja Dia tidak bisa mendeteksi Secara horizontal Misalnya windshear kejadian 3 km Sekitar berapa kilometer Di sana itu Tidak bisa diteteksi Yang bisa diteteksi adalah Di secara vertikal Di atasnya tadi Nah kita masuk Di wind profiler radar Nah manfaat utamanya Ini seperti ini Gambarannya Jadi bentuknya itu Ada kotakan di tengah Kemudian ada 4 drum Yang ini berfungsi Sebagai Alat tambahan Dari wind profiler Ini namanya Rush Nah ini berfungsi Untuk mendeteksi suhu Kalau yang ini Untuk mendeteksi angin Jadi manfaat utama Dari wind profiler ini Sesuai namanya Wind profiler Berarti pengamatan Dari angin Dan profil Profil angin Berarti profil angin Secara Vertikal Dia bisa melakukan Pengamatan secara Terus-menerus Dan memiliki Resolusi tinggi Serta bisa digunakan Pada kondisi cuaca Apapun Baik cuacanya Kering Ataupun cuacanya Basah Basah Kalau TDWR Lidar TIDWR sangat bagus Ketika dia Kondisi cuaca Ekstrim Atau hujan Lebat Kalau lidar Sangat bagus Ketika kondisi cuaca Cerah Nah kemudian Dia dapat berperan Sebagai pengamatan Pilot balon Tapi memiliki Resolusi lebih tinggi Nah dari pengamatan Pilot balon itu Kita bisa mendapatkan Angin di setiap Lapisan Lapisan sekian Angin sekian Lapisan sekian Angin sekian Dan seterusnya Tapi kan kita Melakukannya Setiap 6 jam Atau 12 jam Sekali Nah kalau Kita menggunakan Peralatan ini Kita bisa mendapatkan Data tersebut Bahkan Setiap 2 menit Atau 3 menit Atau 10 menit Tergantung dari Kita settingnya Jadi resolusi Waktunya itu Lebih tinggi Kemudian Bisa juga berperan Sebagai radio sundi Ketika dia Ditambahkan Extension Atau peralatan lain Seperti contoh Yang disini itu Rush Jadi selain Angin Dia juga bisa melihat Dari segi Suhu udaranya Secara vertikal Jadi prinsipnya Sama persis Dengan radio sundi Nah ini Saya dapatkan Dari Slide Pak Sujarwo Ini Perhitungan Biaya operasional BMKG Untuk radio Untuk pilot galon Ini Satu Tahun itu Sekitar 1,7 Miliar Untuk per UPT Sekian Dan juga Yang radio sundi Cukup besar Satu UPT Saja 2,6 Miliar Nah Kalau kita Menggunakan Wind profiler Tadi Kita bisa Kalau ini kan Dilakukan Dua kali sehari Kita hanya Mendapatkan data Sekitar Dua kali saja Dalam satu hari Nah kalau dengan Wind profiler Tadi Ada Yang mengatakan Bahwa Itu Lebih murah Kalau secara umum Tapi kalau secara harga Mungkin lebih mahal Tapi secara umum Dari hasil yang Dihasilkan Ketika kita Menggunakan Rason itu Biayanya sekian Dan hanya Mendapatkan Dua data Kalau dengan Wind profiler Untuk take off Vending Itu bisa datanya Per 10 menit Jadi Ada Beberapa Presentasi Yang mengatakan Wind profiler Lebih murah Dibandingkan Radio Sundi Itu pendapat Seperti itu Nah ini adalah Contoh Perbandingan Dari datanya Kalau di Rason Kita akan Memiliki Data seperti ini Ini untuk Suhu udara Ini untuk Angin perlapisan Nah Kalau di Ini kita dapatkan Kalau di Rason Itu dua kali sehari Berarti kan Jam 00 Sama jam 12 Nah kalau Wind profiler Yang seperti ini Sama Jadi konsepnya Dia arah kecepatan Angin Bentuknya Duga wind barbs Ini Tapi dia Hanya sampai Ketinggian tertentu Sekitar 4 Atau sampai 5 kilometer Tergantung dari Spesifikasi alatnya Nah kita Bisa Memiliki Data ini Setiap 10 menit Sekali Atau bisa 3 menit Atau 5 menit Tergantung dari Pengaturannya Nah Kemudian Untuk yang Radio Sundi Perbandingan Dengan Temperatur tadi Ini juga sama Kita juga bisa Mendapatkan Berapa suhu Di lapisan 100 meter 200 meter 300 meter Dan seterusnya Dari data Wind profiler Yang mana Ini adalah Alat tambahan Yang bentuknya Kayak drum tadi Namanya rush Itu kita juga Bisa mendapatkan Arah kecepatan Angin Dan juga Dari segi Suhu udaranya Nah sekarang Bagaimana Konsep dari Wind profiler ini Mengalak-lakuan Pengamatan Secara prinsip Dia itu Bukan pengamatan In situ Tapi remote sensing Dimana alatnya Ditaruh di bawah Lalu memancarkan Sebuah gelombang Yang memiliki Frekuensi tertentu Dan dari situ Dia mendapatkan Data-data Arah kecepatan Angin Di setiap lapisan Nah ini 0,1 sampai 6 kilometer Dan juga bisa Melakukan pengamatan Suhu Secara vertikal Jika dilengkapi Dengan rush Namanya Radio Acoustic Sounding System Nah frekuensinya Berapa Itu tergantung Dari kebutuhan Yang kita Inginkan Kalau 50 MHz Itu ketinggian Yang diamati Itu adalah 3 sampai 30 Nah ini kan tinggi Berarti Biasanya ini Untuk reset Ini Kayak contoh Di AR Equatorial Atmospheric Radar Itu milik 8 Itu wind profiler Tapi yang seperti ini Dia mengamati Di lapisan atas Di lapisan Troposphere Atas Lalu kalau 400 Itu 500 meter Sampai 10 kilo Dan seribuan Itu 100 meter Sampai 3 kilo Kalau untuk kita Di kebutuhan Take off landing Berarti kita menggunakan Yang frekuensinya Sekitar seribuan Yaitu Ketinggian 100 sampai 3 Kilometer Atau 6 kilometer Tergantung spesifikasinya Nah Kondisi atmosfer kering Itu Lebih sulit Ketika di Wind profiler Karena Densitas Turbulensinya Itu Cenderung Rendah Nah jadi Perlu diketahui Bahwa konsep Kerja dari Wind profiler ini Yang dilihat adalah Dari indeks bias Dari turbulensinya Jadi pergerakan Di atmosfernya itu Itulah yang Dinilai sebagai Kecepatan anginnya Dari Gulakannya Di sana Nanti ada ilustrasinya Di slide selanjutnya Tapi bukan berarti Dia tidak bisa Dia tidak bisa melakukan Pengamatan Saat kering Dia wind profiler Tetap bisa melakukan Pengamatan Angin Di saat Kondisi kering Ini adalah Ilustrasi dari Jenis-jenisnya Tadi Semakin tinggi Frekuensinya Maka Semakin kecil Antenanya Dan juga Turbulensi Yang diamati Bisa semakin Bagus Nah ini Untuk yang Kita Adalah di sini Itu Untuk ketinggian Sampai 5 Kilometeran Jadi untuk keperluan Take off landing Tadi Kalau yang di sini Biasa digunakan Untuk reset Yang 50 MHZ ini Dia sampai Bisa lapisan Troposphere yang atas Nah Inilah Cara kerjanya Jadi ketika Ada aliran Angin Di setiap Lapisan Ketinggian Itu wind profiler Akan mendeteksi Dari Sinyal Hamburan Fluktuasi Indeks Di turbulensi Udara Tadi Nah Dia di sini Memiliki beberapa Arah Antena panel Jadi ada 5 Kalau itu salah Jadi vertikal Ke atas Lalu ada ke Utara Ke selatan Ke barat Dan ke timur Jadi ada 5 5 Pengamatan Nah dari seluruh ini Kita akan bisa mendapatkan Arah kecepatan Angin Baik secara Horizontal Ataupun secara Vertikal Ini Jadi misalkan Di udara itu Ada golakan Turbulensi Seperti ini Maka Sinyal dari Refraksi Indeks Itu tadi Jadi Hamburan sinyal Dari refraksi Indeks Itu akan Kembali ke Wind profiler Dan juga Akan diproses Sehingga Kita tahu Dilapiskan sekian Arah dan Kecepatan Angin Seperti ini Jadi konsep Dari Cara kerja Wind profiler Itu adalah Melihat dari Indeks Hamburan Dari Turbulensi Yang ada di Atmosfer Nah Itu kalau Kondisinya cerah Tapi ketika Kondisinya Ada Presipitasi Itu yang Dilihat Dilihat Adalah Dari Segi Hamburan Yang akibat Dari Hidrometeor Yaitu Ukurannya Dilihat Lalu Hamburannya Seperti Apa Dari Segi Indeks Biasnya Juga Jadi Baik Dia secara Kering Ataupun Basah Tetap Bisa Melakukan Pengamatannya Tapi Akan Lebih Bagus Ketika Kondisinya Hujan Nah Ini Untuk Gambarannya Jadi Ketika Dia Kering Maka Konsepnya Yang diamati Adalah Bulakan Dari Si Turbulensi Udaranya Tapi Kalau Dia Hujan Maka Yang diamati Adalah Dari Partikel Air Berapa Indeks Bias Nah Sekarang Angin Yang diamati Dari wind profiler Ini Bisa Secara Vertikal Ataupun Horizontal Kalau Vertikal Dia Diperoleh Dari Beam Yang Naik Ke Atas Ini Langsung Diperoleh Angin Vertikal Maksudnya Vertikal Ke Atas Atau Ke Bawah Tapi Kalau Yang Horizontal Yang Selatan Timur Barat Diamati Dari Variasi Perhitungan Di Beberapa Beam Yang Ditembakkan Ini Jadi Dari sudut Kemiringannya Berapa Nanti Dihitung Dan Diketemukan Lapisan Sekian Angin Sekian Lapisan Sekian Angin Sekian Dan Seterusnya Kemudian Ini Adalah Sumber Yang Saya Dapat Bagaimana Dia Menghitung Komponen Angin Horizontalnya Jadi Pertama Dilihat Komponen U Dan V Dihitung Dari Sudutnya Tadi Juga Jadi Kecepatan Di Secara Utara Berapa Secara Vertikal Ditambah Secara Vertikal Berapa Dan Seterusnya Setelah Mendapatkan Komponen Ini Dihitung Lagi Komponen U Dan V Sebenarnya Lalu Terakhir Baru Dihitung Berapa Arah Dan Kecepatan Angin Pada Kondisi Tersebut Dengan Kita Bisa Hitung Secara Matematis Biasa Ini Secara Umum Saya Dapat Dari Paul J. Neiman 803 05 Nah Kemudian Sekarang Ini Asumsi Asumsi Dari Ini Asumsi Penasaran Saya Baca Beberapa Literatur Mengatakan Sudut Kemiringannya Sekitar 15 Terus Saya Bertanya Berarti Yang Diamati Di Arah Vertikal Wind Profiler Berapa Kilo Saya Penasaran Yang Kita Carikan Pengen Lihat Berapa Kilo Di Area Atas Kita Jadi Ternyata Semakin Tinggi Berarti Semakin Luas Area Yang Diamatinya Kalau Semakin Dekat Maka Semakin Kecil Sesuai Dengan Sudutnya Tadi Ini kan Matematis Biasa Saat SMA Itu Kalau Depan Samping Berarti Tan Berarti Tan 15 Sama Dengan Depan Samping Sampingnya 5 Jadi Sekitar 1,34 Ini Salah Satu Bim Saja Kalau Bisa Kesana Juga Berarti 1,35 Berarti Sekitar 1,5 Kali 2 3 Kilometer Jadi Secara Asumsi Wind Profiler Mengamati Wilayah Di Atas Alat Tersebut Seluasan Sekitar 3 Kali 3 Kali 3 Kilometer Luasan Yang Diamati Itu Bisa Ketahui Berapa Kecepatan Anginnya Di Lapisan Sekian Sampai Ketinggian 5 Kilometer Ijin Mas Richard 5 Menit Lagi Waktunya Sekarang Ini adalah Contoh Data Anginnya Tadi Ini Bisa Kita Ketahui Sama Persis Seperti Radio Sunde Tapi Ketinggiannya Dia Tidak Ketinggian Radio Sunde Yang Bisa Sampai Berbelasan Kilometer Ini Hanya Sekitar Sampai 5 Kilometer Saja Nah Dia Bisa Update Setiap 10 Menit Kemudian Ini Adalah Peralatan Tambahan Yang Mana Tadi Selain Arah Kecepatan Angin Kalau Kita Berikan Informasi Alat Ini Itu Bisa Menghasilkan Suhu Udara Di Tiap Lapisan Ada Dua Alatnya Yaitu Rush Yang Tadi Yang Kedua MP3000A Kalau Ini Teknologinya Bukan Aktif Tapi Pasif Dia Menerima Dari Microwave Lalu Berapa Temperatur Dan Dihitung Suhunya Ada Algoritmanya Tersendiri Kalau Untuk Yang Nah Sekarang Ini Adalah Contoh Data Rush Arah Dan Kecepatan Angin Maksud Saya Suhu Udara Berapa Di Setiap Lapisan Kita Juga Bisa Dapatkan Setiap 10 Menit Sekali Ini Adalah Contoh Produk Wind Profiler Yang Ada Ini Saya Dapat Dari Faisala Seperti Ini Sama Secara Umum Terus Ini Lokasinya Dan Kita Bisa Langsung Muncul Untuk Ketinggian Berapa Arah Kecepatan Angin Berapa Untuk Contoh Dari Green Horizon Setelah Ini Kita Diskusi Untuk Contoh Yang Di BMKG Existing Sekarang Jadi Seperti Tadi Kita Jelaskan Bahwa Di BMKG Saat Ini Baru Ada Dua Bandara Yang Menggunakan Wind Profiler Yaitu Dinpasar Sama Jakarta Contohnya Ini Jadi Secara Umum Sama Setiap 10 Menit Sekali Dia Update Data Ketika Dibandingkan Dengan Data Radio Sundi Ini Juga Mirip Misalkan Ini Radio Sundi Jam 12 Kalau Tidak Setelah Di Sekitar Sini Arah Ke Arah Sana Kita Lihat Jam 12 Sama Ke Arah Sana Juga Lalu Ini Contoh Suhu Udaranya Sampai Ketinggian Sekitar 2000 Ini Radio Sundinya Dan Terakhir Adalah Output Ini Contoh Saya Pas Kebetulan Buka Datanya Jadi Kalau Yang Tadi Data Mentah Kalau Diolah Dengan Program Atau Software Sistem Namanya Aware Jadi Disini Sudah Terlihat Secara Langsung Jadi Display Inilah Yang Ditampilkan Dan Diberikan Informasi Kepada ATC Jadi Dia Sudah Tahu Bahwa Pada Saat Sekarang Terjadi Headwind 17 Note Terjadi Crosswind Dari Kiri 18 Note Dan Kondisi Ini Adalah Saat Kondisi Hujan Lepat Jadi Sudah Terlihat Ketika Kondisi Cuaca Buruk Itu Sea Wind Profiler Ini Bisa Memberikan Informasi Yang Cukup Bagus Dan Bisa Dilihat Dari Sekian Ketinggian Sekian Berapa Arah Headwind Berapa Crosswind Berapa Adanya Turbulensi Adakah Windsir Dan Sebagainya Di Setiap Lapisan Yang Ada Nah Selain Itu Ini Cukup Menarik Juga Jadi Tadi Kan Kita Diskusi Bahwa Di Awal Salah Satu Faktor Terjadinya Wind Shirtual Adalah Inversi Nah Ternyata Saat Saya Lihat Data Ini Kan Ada Inversi Dari 29 Menjadi 30 Itu Inversi Berarti Naik Ternyata Pada Saat Dilihat Di Rason Itu Terjadi Inversi Jadi Performa Dari Wind Profiler Ini Sudah Cukup Mirip Secara Umum Dengan Data Radio Sunday Dan Ternyata Di bawah Terjadi Turbulensi Dengan Turbulensi Indeks 0,17 Ini Ada Result Result Tertentu Ada Di IKAU Anex 3 Oke Baiklah Mungkin Itu saja Yang Saya Bisa Sharing Kepada Bapak Ibu Sekalian Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Silahkan Saya Kembalikan Kepada Mbak Nina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Mas Richard Atas Alat Dengan alat Yang lainnya Bisa Saling Melengkapi Luar biasa Kita Beri Apresiasi Dulu Bapak Ibu Semuanya Untuk Mas Richard Atas Sharingnya Saya Rasa Ini Sangat Bermanfaat Khususnya Meteorologi Penerbangan Baik Bapak Ibu Terima Kasih Untuk Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Dan Beberapa Orang Yang Sudah Raise Hand Tapi Mohon Berkenan Sesi Tanya Jawabnya Akan Kita Jadi Kita Selesaikan Dulu Materinya Baru Nanti Kita Akan Membuka Sesi Tanya Jawab Jadi Untuk Yang Sekarang Kita Akan Masuk Untuk Pemaparan Dari Narasumber Kita Yang Kedua Yaitu Mas Fadel Muhammad Majid Selamat Siang Mas Fadel Apakah Sudah Bergabung Selamat Siang Mbak Apakah Suara Saya Terdengar Iya Sangat Jelas Terima Kasih Baik Oke Mas Fadel Ini Pemaparan Tentang Perbandingan Prediksi Visibility Menggunakan LSTM Dan MLP Waktunya 30 menit Mas Fadel Nanti Baru Kita Akan Melakukan Sesi Tanya Jawab Jadi Mohon Berkenal Untuk Bu Puji Dan Bu Ayu Dan Pak Ahmad Sasmita Bisa Nanti Untuk Bertanyanya Setelah Pemaparan Yang Kedua Baik Mas Fadel Saya Persilahkan Untuk Menyampaikan Mohon izin share Ya silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Pada Bapak Kepala Pusdiklat Pertama Pejabat Serta Rekan-rekan Mohon izin Saya ingin Menyampaikan Penelitian Saya Yang berjudul Perbandingan Prediksi Visibility Menggunakan LSTM Dan MLP Khususnya Di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Dua Palembang Perkenalkan Saya Fadel Mahmat Macid Saya Staff Di STAMET SMB2 Palembang MLP Dan LSTM Ini merupakan Salah satu Artificial Intelligence Ya Dimana Model tersebut Saya gunakan Untuk Memprediksi Visibility Khususnya Di Bandara SMB2 Palembang Dengan Menggunakan Data-data Sinoptik Yang sudah Tersedia Di STAMET SMB2 Palembang Latar belakang Dari penelitian Ini adalah Betapa Pentingnya Visibility Bagi Bandara SMB2 Palembang Dimana Jika Visibility Tersebut Mendekati Bilo Minima Otomatis Membuat Pilot-pilot Pesawat Memutuskan Untuk Tidak Landing Di Bandara SMB2 Palembang Hal ini Tentu saja Menyebabkan Terjadinya Delay Ataupun Cancel Sehingga Dapat Merugikan Para penumpang Yang Berada Di SMB2 Palembang Untuk Perakhiran Visibility Tersebut Sudah Dilakukan Oleh STAMET SMB2 Palembang Untuk Keperluan Tafor Serta Tren Dalam Meter Apapun Spesi Akan Tetapi Dalam Pembuatan Perakhiran Visibility Tersebut Forecaster Masih Menggunakan Intuisi Atau Pengalamannya Selama Menjadi Forecaster Sehingga Masih Belum Ada Patokan Yang Jelas Dalam Membuat Perakhiran Visibility Lalu Penelitian Ini Bertujuan Untuk Istilahnya Membantu Forecaster Dalam Membuat Perakhiran Visibility Dengan Menggunakan Machine Learning Untuk Machine Learning Tersebut Merupakan Metode Pembelajaran Otomatis Yang Dilakukan Secara Komputasi Dimana Penelitian Terkait Perakhiran Visibility Menggunakan Machine Learning Itu Masih Cukup Minim Khususnya Di Indonesia Lalu Sebagian Besar Untuk Perakhiran Visibility Jarang Jarang Menggunakan Data Input Cuaca Seperti Suhu Tekanan Kelembaban Lalu Kecepatan Angin Dan lain Sebagainya Dimana Kebanyakan Penelitian Itu Menggunakan CCTV Bukan Menggunakan Data Input Cuaca Lalu Untuk Identifikasi Masalah Dimana Salah Satu Keselamatan Penerbangan Itu Juga Bergantung Pada Data Cuaca Dimana Penyebaran Data Cuaca Tersebut Harus Cepat Tepat Dan Akurat Sehingga Untuk Perakhiran Visibility Itu Harus Lebih Akurat Lagi Dengan Menggunakan Data Pengamatan Cuaca Yang Ada Lalu Dalam Penelitian Ini Melakukan Pemilihan Metode Yang Paling Manah Bagus Di Antara Metode Antara MLP Dan LSTM Supaya Kedepannya Bisa Menghasilkan Suatu Output Berupa Perakhiran Visibility Yang Dapat Digunakan Oleh Perakhirawan Khususnya Di Bandara SMP 2 Palembang Lalu Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Mendapatkan Output Perakhiran Visibility Yang Terbaik Dengan Menggunakan Salah Satu Metode Yang Diberikan Di Atas Sehingga Perakhiran Visibility Tersebut Dapat Menjadi Bahan Pembuatan Range Cuaca Atau Tafor Yang Dapat Disebar Luaskan Oleh Forecaster Khususnya Di BMKG SMP 2 Palembang Untuk Manfaat Penelitian Adalah Dimana Semua Perakhiran Visibility Khususnya Output Dari Perakhiran Tersebut Dapat Jadikan Bahan Bertimbangan Dalam Pembuatan Perakhiran Visibility Bagi Forecaster Di BMKG SMP 2 Palembang Lalu Dapat Memberikan Sumbansi Dalam Keselamatan Dunia Penerbangan Maupun Perekonomian Perekonomian Akan Tetapi Penelitian Ini Masih Ada Kekurangannya Sehingga Dapat Membuka Penelitian Yang Lebih Terbaru Terkait Prediksi Visibility Yang Khususnya Yang Lebih Efektif Maupun Lebih Efisien Lalu Dalam Penelitian Ini Menggunakan Data-data Input Cuaca Bagaimana Ada Suhu Kelembapan Jepoin Angin Serta Visibility Untuk Definisi Dari Machine Learning Atau Activision Intelligence Itu Suatu Hal Yang Berkonsensi Pada Bagaimana Model Komputer Tersebut Dapat Secara Otomatis Melakukan Prediksi Melalui Pelatihan Pelatihan Yang Diberikan Sebelumnya Lalu Pada Pelitian Ini Merupakan Pelitian Machine Learning Yang berupa Supervised Dimana Algoritma Tersebut Mempelajari Data Historis Dari Data-data Semesta Data Tersebut Dipelajari Oleh Machine Learning Tersebut Sehingga Dapat Memodelkan Dan Membuat Output Berupa Visibility Dimana Output Tersebut Didapatkan Dari Metode Pembelajaran Dari Data Input Yang Telah Diberikan Sebelumnya Dalam Machine Learning Masih Terdapat Satu Sub Bagian Lagi Yang Bernama Deep Learning Dimana Kalau Deep Learning Tersebut Paling Sedikit Ada Tiga Layer Dimana Layer Input Hidden Layer Atau Saling Terhubung Satu Sama Lain Dimana Interaksi Antara Layar Tersebut Merupakan Operasi Regresi Yang Merupakan Kombinasi Linear Antara Input Dan Bobot Yang Ditambahkan Dengan Bias Dari Kalkulasi Sebelumnya Dan Dimana Setelah Ditambahkan Bias Hal tersebut Akan Masuk Kedalam Fungsi Aktivasi Untuk Menentukan Apakah Output Dari Node Node Dari Setiap Layer Tersebut Disalurkan Ke Layer Yang Berikutnya Atau Tidak Lalu Untuk Fungsi Aktivasi Tersendiri Itu Adalah Digunakan Sebagai Pemberian Bobot Penjumlahan Input Dan Bias Dari Fungsi Aktivasi Tsebut Node Node Atau Sinyal Dari Layer Sebelumnya Diputuskan Apakah Akan Bisa Melewati Layer Setelahnya Atau Tidak Sementara Untuk Jenis Fungsi Aktivasi Sangat Banyak Seperti Relu Softmax Hyperbolik Tangan Dan Lain Sebagainya Akan Tetapi Dalam Penelitian Ini Saya Hanya Menggunakan Fungsi Aktivasi Relu Di Dalam Machine Learning Tentu Saja Tidak Lepas Dari Pelatihan Gimana Setiap Pelatihan Akan Mendapatkan Bobot Atau Nilai Input Dari Sebelumnya Gimana Pemberian Nilai Pada Bobot Dan Bias Dari Data Input Tujuannya Untuk Mencari Nilai Terbaik Dalam Meminunisir Kesalahan Atau Error Yang Yang Telah Dilakukan Pelatihan Sebelumnya Untuk Multilayer Pesetron Atau MLP Disini Merupakan Suatu Machine Learning Dimana Dalam Kalkulasinya Terdapat Tiga Tahap Dimana Tahap Pertama Adalah Upan Maju FitForward Dimana Dalam FitForward Ini Setiap Data Input Masuk Ke Hidden Layer Itu Harus Melakukan Sebuah Kalkulasi Dimana Setiap Kalkulasi Yang Diberikan Di Hidden Layer Akan Dilanjutkan Atau Tidak Ke Output Layer Dan Saat Di Output Layer Disitulah Nilai Nilai Yang Kita Harapkan Akan Muncul Lalu Yang Kedua Adalah Propagasi Balik Dari Output Layer Tersebut Dibalikan Lagi Ke Input Layer Dimana Dalam Output Layer Tersebut Otomatis Akan Mendapatkan Nilai Bias Atau Nilai Error Atau Kesalahan Kesalahannya Dalam Melakukan Prediksi Dalam Pemberian Bobot Tersebut Harus Dikalkulasi Lagi Supaya Output Layer Atau Output Yang Kita Harapkan Mendekati Nilai Yang Aktual Atau Nilai Yang Sebenarnya Lalu Yang Kedua Adalah LSTM Merupakan Salah Satu Jenis ANN Yang Memiliki Layer Yang Banyak Dimana LSTM Mengambil Input Dalam Bentuk Matrix Dua Dimensi Merupakan Jumlah Parameter Dikali Panjang Parameter Input Dengan Input Seperti Itu LSTM Terdiri Dari Banyak Sel Dimana Satu Sel Mengambil Input Satu Nilai Dari Parameter Input Secara Urut Lalu Output LSTM Dalam Bentuk Matrix Dua Dimensi Merupakan Panjang Urut Parameter Dikali Dengan Hidden Stat Dalam Penelitian Ini Merupakan Penelitian Darat Waktu Dimana Pola Darat Darat Waktu Tersebut Dapat Digunakan Untuk Memprediksi Unsur Cuaca Sesuai Dengan Keinginan Lalu Untuk Memprediksi Cuaca Tentunya Harus Diperhatikan Seperti Ketersediaan Data Algoritma Yang Dikembangkan Lalu Komputer Yang Kita Gunakan Dalam Melakukan Running Data Tersebut Serta Coding Penelitian Penelitian Terkait Visibility Sudah Dilakukan Sebelumnya Dari Beberapa Penelitian Saya Ambil Dua Algoritma Yaitu LSTM Dan MLP Karena Kedua Algoritma Tersebut Menurut Penelitian Penelitian Sebelumnya Sudah Cukup Bagus Dalam Memprediksi Visibility Untuk Alur Bagaimana Output Prediksi Tersebut Bisa Tercapai Otomatis Ada Bagian-bagian Atau Step-step Yang harus Dilakukan Yang pertama Tentunya Mengambil Data Seperti Data Suhu Tekanan Kelembapan Jepoin Kecepatan Angin Serta Visibility Di dalam Penelitian Ini Saya Mengambil Data Dari Tahun 2016 Hingga Tahun 2020 Perjam Dengan Data Sinoptik Selama 24 jam Lalu Dari Data-data Tersebut Dilakukan Proses-proses Pembersihan Data Pengecekan Data Lalu Penyiapan Data Lalu Seperti Interpolasi Data Lalu Pengisian Data-data Yang kosong Agar Supaya Data-data Yang Dimasukkan Kedalam Model Tidak Terlalu Jelek Lalu Untuk Pembagian Datanya Saya bagi Menjadi 80% Untuk Data Pelatihan Serta 20% Untuk Data Pengujian Pembagian Data Ini Ditujukan Untuk Mengevaluasi Apakah Model Tersebut Sudah Bagus Atau Tidak Dalam Melakukan Prediksi Khususnya Prediksi Visibility Untuk Alurnya Secara Jelas Setelah Melakukan Pembagian Data Tersebut Maka Dilakukan Normalisasi Gimana Normalisasi Data Ini Ditujukan Untuk Melakukan Skala Melakukan Skala Bagi Setiap Data Yang Di Input Atau Data Yang Dimasukkan Kedalam Model Agar Kecepatan Dalam Memproses Atau Merunning Model Tersebut Lebih Cepat Serta Tidak Ada Variabilitas Data Yang Cukup Besar Sehingga Dalam Melakukan Pelatihan Model Tersebut Didapatkan Model Yang Lebih Bagus Daripada Data Yang Tidak Dinormalisasi Lalu Tahap Selanjutnya Adalah Melakukan Denormalisasi Data Karena Data-data Sebelumnya Masih Dalam Bentuk Data-data Normalisasi Sehingga Belum Mendapatkan Data-data Yang Lebih Aktual Jadi Harus Dinormalisasi Dulu Supaya Datanya Data-data Aktual Lalu Setelah Mendapatkan Data Data Yang Sudah Aktualnya Dilakukan Evaluasi Evaluasi Yang Dilakukan Dalam Penelitian Ini Menggunakan RMSE Atau Redmin Screen Error Lalu Dilakukan Analisis Terkait Dengan Evaluasi Yang Telah Dilakukan Sebelumnya Hal Pertama Dalam Melakukan Perancangan Model Adalah Melakukan Setting Hyperparameter Atau Merubah Masing-masing Parameter Dimana Secara Keseluruhan Hyperparameter Tersebut Sangat Banyak Sekali Dalam Dunia Machine Learning Tetapi Dalam Penelitian Ini Hanya Menggunakan Empat Parameter Yang Dirubah-rubah Sesuai Dengan Kondisi Datanya Dimana Yang Pertama Merubah Jumlah Lapisan Tersembunyi Atau Hidden Layernya Dimana Dalam Penelitian Ini Cukup Dibatasi Dengan Tiga Hidden Layer Jadi Satu Dua Dan Tiga Lalu Untuk Node Atau Nuran Masing-masing Layer Lalu Yang ketiga Penambahan Drop Out Red Hal Ini Bertujuan Untuk Menimalisir Terjadinya Overfitting Pada Model Overfitting Itu Adalah Suatu Kondisi Dimana Data-data Pada Data Pelatihan Tersebut Hanya Mengenali Data-datanya Saja Tetapi Tidak Dapat Memprediksi Data Evaluasi Atau Data-data Yang Seharusnya Diprediksi Sehingga Terkesan Data-data Tersebut Bagus Tetapi Untuk Ditambahkan Data-data Yang Baru Model Tersebut Tidak Dapat Memprediksi Nilai Visibility Yang Bagus Lalu Yang Terakhir Adalah Epoch Atau Jumlah Putaran Untuk Setiap Model Fase Perancangan Model Ini Dilakukan Inisiasi Parameter Dimana Model-model Tersebut Menggunakan Inisiasi Sebanyak Node Input Sebanyak 100 Sementara Node Hidden Sebanyak 50 Serta Epoch Atau Jumlah Putarannya Sebanyak 50 Lalu Dalam Penelitian Ini Data-data Yang Digunakan Adalah Suhu Tekanan RH Lalu Visibility Lalu Kecepatan Angin Selama 24 Jam Sebelumnya Dilakukan Untuk Memprediksi 3 Jam Kedepan 6 Jam Kedepan Serta 12 Jam Kedepan Baik MLP Maupun LSTM Dalam Setting Hyperparameter Sebut Perlunya Akan Dilakukan Training Dalam Training Sebut Akan Menghitung Training Loss Serta Evaluation Loss Training Loss Dan Evaluation Loss Itu Merupakan Galat Atau Kesalahan Error Yang Ada Di Dalam Data Training Serta Data Evaluasi Nah Tujuan Dalam Mengetahui Nilai Loss Tersebut Adalah Bagaimana Model Tersebut Dapat Mempelajari Semesta Data Yang Sudah Di Input Sebelumnya Apakah Model Tersebut Optimal Atau Tidak Untuk Dalam Prediksi Khusususnya Visibility Lalu Untuk Mendapatkan Nilai Loss Tersebut Menggunakan MAE Atau Min Absolute Error Untuk Mengevaluasi Untuk Mengevaluasi Prodisi Model Tersebut Data Dari Sebelumnya Itu Dilakukan Denormalisasi Dimana Data Tersebut Harus Didapatkan Data Aktualnya Agar Tidak Dalam Bentuk Data Normalisasi Karena Kalau Data Normalisasi Datanya Sangat Rendah Sekali Karena Di Batasi 0 Hingga 1 Sehingga Untuk Mendapatkan Nilai-nilai Aktualnya Tersebut Harus Dilakukan Di Denormalisasi Setelah Dapat Data Yang Aktual Maka Dilakukan Evaluasi Berupa RMSE Atau Root Mean Sequence Error Untuk Datasetnya Terdiri Dari Suhu TD RH Tenganan Angin Dan Visibility Seperti Sudah Dijelaskan Sebelumnya Untuk Evaluasi Model Ada 6 Model Yang Masing-masing Dari Model Tersebut Sesuai Output Yang Telah Didefinisikan Sebelumnya Model Pertama Adalah LSTM Yang Memprediksi 3 jam Kedepan 6 jam Kedepan Dan 12 jam Kedepan Lalu Yang kedua Adalah Model MLP Dimana Untuk Memprediksi Visibility 3 jam Kedepan 6 jam Kedepan Dan 12 Kedepan Setelah Dievaluasi Model Model-model Tersebut Didapatkan Parameter Yang Istilahnya Paling Bagus Di Antara Parameter Parameter Lain Dimana LSTM Untuk 3 jam Kedepan Jumlah Hidden Layer Adalah 1 Lalu Untuk Jumlah Node Input Adalah 100 Lalu Untuk Node Pada Hidden Layer Tersebut Sebanyak 70 Drop Outrate Sebanyak 0,4 Lalu Apex Atau Putarannya Sebanyak 100 Untuk LSTM 6 jam Kedepan Jumlah Hidden Layernya Yang Paling Bagus Adalah 3 Lalu Untuk Jumlah Node Input Sebanyak 50 Dan Jumlah Node Hidden Layernya Adalah 50 Serta Drop Outrate Adalah 0,1 0,1 Dan 0,2 Lalu Untuk Jumlah Putarannya Sebanyak 50 Karena Kalau Lebih Dari 50 Data Data Sebut Sudah Menunjukkan Kondisi Overfitting Atau Dimana Model Kurang Bagus Dalam Memprediksi LSTM Untuk LSTM 12 Jam Kedepan Jumlah Hidden Layernya Paling Bagus Adalah 1 Dimana Jumlah Nodo Input Yang Paling Bagus Adalah 100 Untuk Jumlah Nodo Hidden Layernya 100 Dan Drop Outrate Adalah 0,5 Serta Jumlah Putarannya 50 Sama Seperti LSTM 6 Jam Kedepan Dimana Kalau Lebih Dari 50 Putaran Model Tersebut Menunjukkan Suatu Kondisi Yang Overfitting Atau Kurang Bagus Lalu Untuk MLP Ada 3 Yaitu 3 Jam Kedepan Untuk Jumlah Hidden Layernya Terbaik Adalah 3 Dimana Untuk Node Input Yang Paling Bagus 50 Serta Jumlah Node Hidden Layernya Masing Layernya 50 Untuk Drop Outrate 0,1 0,1 Dan 0,1 Untuk Apage Atau Putarannya 200 Lalu Untuk MLP 6 Jam Kedepan Jumlah Hidden Layernya Adalah 3 Dimana Jumlah Node Input 50 Jumlah Node Hidden Layernya 50 Serta Drop Outrate 0,1 0,1 0,1 Dan Jumlah Putaran Yang Paling Bagus 200 Lalu Untuk MLP 12 Kedepan Dimana Jumlah Hidden Layernya 2 Untuk Node Input 50 Dan Node Hidden Layernya Masing Masing 50 Untuk Drop Outrate 0,1 Lalu Untuk Membandingkan Data Evaluasi Model Dilakukan Perhitungan Evaluasi Berpa RMSE Dimana Untuk LSTM Bagus Untuk 3 jam Kedepan Dan 12 Kedepan Sementara Untuk 6 jam Kedepan Bagus Untuk Menggunakan MLP Berdasarkan Data Evaluasi Yang Dievaluasi Dengan RMSE Untuk Perbandingan Hasil Plot Antara Data Aktual Dan Data Prediksi Dimana Kedua model Tersebut Diplot Berdasarkan Time Step Untuk Time Step Yang 3 Jam Kedepan MLP Tersebut Kurang Bagus Dalam Memprediksi Nilai Visibility Rendah Atau Visibility Yang Kurang Dari 2000 Sementara Untuk LSTM Lebih Bagus Ketimbang MLP Yang 3 Jam Kedepan Serta Dia Untuk LSTM Mampu Untuk Menembus Nilai Visibility Kurang Dari 2000 Untuk Perbandingan Yang 6 Jam Kedepan Kira-kira Hampir Sama MLP Dan LSTM Dimana LSTM Lebih Bagus Ketimbang Dengan MLP Dalam Prediksi Nilai Visibility Yang Rendah Akan Tetapi Untuk Dibandingan Dengan Yang 3 Jam Kedepan Nilai LSTM Yang 6 Jam Kedepan Tersebut Lebih Buruk Daripada Yang LSTM 3 Jam Kedepan Lalu Untuk MLP 12 Jam Dan LSTM 12 Jam Hampir Sama Perilakunya Dimana Nilai Evaluasi Untuk Memprediksi Visibility Yang Rendah Itu Cukup Buruk Dibandingkan Dengan Yang 3 Jam Dan 6 Jam Kedepan Karena Semakin Banyak Time Step Maka Istilahnya Memprediksinya Cukup Romit Karena Harus Menggunakan Model Yang Cukup Romit Juga Sehingga Output Yang Didapat Kurang Maksimal Dalam Memprediksi 12 Jam Kedepan Untuk Kesimpulannya Dalam Memprediksi Visibility LSTM Lebih Bagus Daripada MLP Untuk Memprediksi Visibility Yang Rendah Lalu Untuk Sarannya Perlu Dilakukan Penelitian Yang Lebih Dalam Lagi Khususnya Dalam Memprediksi Visibility Lalu Penambahan Data Parameter Cuaca Yang Lain Karena Parameter Cuaca Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Cukup Terbatas Hanya 6 Parameter Saja Parameter Cuaca Seperti Tutupan Awan Curah Hujan Atau Bahkan PM10 Bisa Dimasukkan Kedalam Model Tersebut Asalkan Setting Parameter Harus Dirubah Lagi Supaya Nilai-nilai Output Dari Visibility Tersebut Lebih Bagus Lagi Lalu Yang ketiga Adalah Pembuatan GUI Supaya Dalam Memodelkan Ini Dapat Dihasilkan Suatu Aplikasi Yang Bagus Otomatis Hal tersebut Dapat Membantu Forecaster Dalam Melakukan Tafor Ataupun Trend Kedepannya Baik Terima kasih Berikut Yang Saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima kasih Mas Fadel Untuk Pemaparannya Ini Jadi Ternyata Kemajuan Teknologi Bisa Membuat Kita Buat Modeling Membantu Jadinya Yang Manual Dengan Yang Otomatik Jadinya Bisa Saling Melengkapi Baik Terima kasih Pak Ibu Semuanya Kita Beri Apresiasi Dulu Untuk Mas Fadel Atas Sharing Baik Terima kasih Mas Fadel Baik Terima kasih Untuk Kedua Pembicara Kita Mas Richard Dan Mas Fadel Baik Kita Buka Sesi Tanya-jawab Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Ada Dua Cara Melalui Bertanya Secara Langsung Dengan Mengklik Icon Raise Hand Yang Ada Di Zoom Sini Sudah Ada Dua Orang Kemudian Bisa Juga Bertanya Melalui Chatbox Di Aplikasi Zoom Dengan Menyebutkan Nama Number Di Depan Pertanyaan Sehingga Kami Bisa Tahu Pertanyaan Tersebut Diajukan Kepada Naras Baik Mungkin Sebelum Kita Membacakan Pertanyaan Di Chatbox Kita Persilahkan Dulu Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Dari Tadi Ini Bu Ayu Sama Bu Ayu Sama Pak Ahmad Sasmito Udah Pegel Kali Ya Tangannya Diangkat Mulu Baik Silahkan Bu Ayu Untuk Pertanyaannya Terima kasih Mbak Nina Mungkin Pak Ahmad Sasmito Setelah Ini Ya Pak Baik Silahkan Bu Senior Ngalah Pertanyaannya Biar berbagi Pengalaman Saya Pertama Saya ingin Menyampaikan Apresiasi Dulu Buat Kaum Muda Mas Richard Yang Sangat Berpengalaman Di bidang Penerbangan Saya Sampai Merrefresh Dan Berguru Lagi Jadi Jangan Malu Berguru Karena Ilmu Selalu Berkembang Saya Cuman Melihat Tadi Dari Cerita-ceritanya Mas Richard Pengalamannya Tadi Ada Histori Beberapa Kejadian Terutama Di Tanah Toraja Saya Pernah Kesana Memang Ada Beberapa Kejadian Secara Topografi Memang Di Puncak Gunung Mas Richard Selain Faktor Cuaca Pasti Banyak Hal Yang Harus Kita Perhatikan Saya Melihat Di Sini Penanganan BPR Ini Sebetulnya Memang Sangat Diperlukan Yang Lokasi Lokasi Seperti Itu Saya Tidak Tau Kebijakannya Di Meteor Penerbangan Mungkin Pak Jarwo Nanti Bisa Mencermati Lagi Hanya Satu Saya Pengen Bertanya Data Yang Diperoleh Dari Pengamatan Kita Sendiri Tidak Mencukupi Yang Saya Tanggap Seperti Itu Apakah Sudah Ada Pengumpulan Data Yang Dari Pilot Pilot Report Ya Karena Tadi Memang Benar-benar Sangat Tergantung Dengan Info Dari Pilot Tapi Rap Itu Menurut Saya Sangat Sangat Penting Dan Perlu Dilakukan Semacam Kajian Atau Validasi Dengan Data Informasi Kita Apakah Sudah Dilakukan Di Stasiun Yang Notabene Tidak Ada WPR Karena Seluruh Indonesianya Hampir 120 Lebih Stasiun Meteor Tapi Yang Terpasang Hanya Dua Yaitu Suta Dan Denpasar Setahu Saya Dulu Tahun Awal 2000 Di Makassar Juga Pernah Dipasang Tapi Tidak Tahu Nasib Bagaimana Dan Satu Tadi Saya Tanya Apakah Sudah Ada Pernah Dilakukan Kajian Dengan Data Pirep Dikumpulkan Kemudian Bagaimana Untuk Mendukung Informasi Yang Kedua Fungsi Pengambil Alian Dari WPR Ini Pada Saat Cuaca Yang Tidak Mungkin Dilakukan Pengamatan Dengan Rason Atau Radar Misalnya Hujan Lebat Kayaknya WPR Ini Masih Bisa Difungsikan Namun Tadi Ada Keterbatasan Hanya Sampai 5 Kilo Mungkin Ini Juga Jadi Dasar Pertimbangan Kita Dalam Melakukan Kebijakan Sementara Itu Dulu Satu Lagi Kalau Boleh Tadi Tentang Akurasinya Akurasinya Kalau kita Menggunakan WPR Karena Untuk Situasi Yang Tidak Punya WPR Bagaimana Apakah Cukup Dengan Menggunakan Rason Atau Bibal Bagaimana Terima kasih Mas Richard Kalau Yang Untuk Mas Fadel Bisa Sekaligus Mbak Nina Baik Ibu Silahkan Kalau Mas Fadel Ini Saya Sangat Senang Juga Anak Muda Sudah Sangat Apa Memanfaatkan Teknologi Yang Terbarukan Mungkin Salah Satunya Adalah AI Saya Tidak Paham Betul Tadi Yang Disampaikan Teknis Teknis Tentang Nude Tentang Biden Layer Dan Sebagainya Cuman Pertanyaan Saya Bagaimana Setelah Stasiun Menggunakan Teknologi Ini Tentang Peningkatan Akurasi Info Yang Dibuat Dengan Menambahkan Tadi Kalau Masalah LSTM Atau MLP Tadi Sudah Disimpulkan Bahwa LSTM Ini Untuk Visibility Yang Kurang Dari 2000 Sangat Bagus Dibandingkan Dua Model Ini Bahwa LSTM Yang Lebih Bagus Justifikasinya Seperti Itu Mas Fadel Saya Cuman Satu Aja Setelah Menggunakan AI Ini Bagaimana Peningkatan Akurasi Informasi Layanan Di SMB2 Mudah Mudahan Memang Peningkatannya Sangat Sangat Tadiam Karena Memang Satu Secara IT Satu Secara Apa Yang Sudah Biasa Kita Lakukan Dengan Aturan Terima Kasih Itu Aja Mungkin Yang lain Sudah Banyak Soalnya Mau Tanya Baik Terima Kasih Bu Yayu Tidak Ada Batasan Umur Bu 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 Baik Silahkan Mas Richard Ada Dua Pertanyaan Dari Bu Yayu Nanti Mungkin Mas Fadel Abis Itu Ya Mas Fadel Baik Silahkan Mas Richard Selamat Pagi Bu Yayu Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Jadi Disini Saya Akan Jawab Sepengetahuan Yang Saya Tahu Mungkin Nanti Ini Diskusi Mungkin Dari Senior Senior Ataupun Bapak Bapak Ibu Di UPT Bisa Menambahkan Silahkan Untuk Yang Pertama Data Yang Tentang Windshear Yang Didapatkan Dari Pilot Apakah Sudah Ada Atau Belum Kalau Saya Pribadi Sampai Sekarang Karena Mungkin Ada MOU Atau Gimana Antara UPT Ke Air Nafse Tempat Atau Dari BMKG Besat Ke Itu Saya Kurang Tahu Kalau Data Itunya Tapi Sampai Detik Ini Saya Penasaran Pengen Dapat Data Tersebut Tapi Belum Ada Tapi Kalau Untuk Yang Senior Senior Mungkin Ada Yang Tahu Mungkin Nanti Bisa Dishare Saya Sudah Pernah Mencoba Koordinasi Dengan Waktu Bagaimana Berkomunikasi Dengan Air Nafse Yang Ada Di PAP 1 PAP 2 Dan Memang Bisa Hanya Dengan MOU Terus Kita Bersurat Waktu Itu Karena Memang Yang Punya Kepentingan Adalah Pus Wibang Tapi Belum Terlaksana Memang Rencananya Tahun Depan Kita Mau Ternyata Sedang Ada Transformasi Di Pus Wibang Belum Lanjut Lagi Mas Tapi Itu Bisa Artinya Selama Ini Logika Saya Simple Saya Tidak Terlalu Paham Pilot Selalu Menggunakan Info Kita Apakah Kita Tidak Bisa Berkomunikasi Para KOPT Bagaimana Mendapatkan Data Dari Mereka Juga Yang Mengumpulkan Air Maaf Kita Memberikan Info Harusnya Kita Bisa Meneram Info Dari Mereka Dengan Dasar Tadi Untuk Meningkatkan Akurasi Layanan Kita Kan Gitu Ya Mas Siap Bu Semoga Nanti Kedepan Semakin Mudah Untuk Mendapatkan Data Tersebut Kemudian Yang Yang Kedua Saya Berkompeten Tadi Sebenar Seperti Kata Bu Ya Tadi Bahwa Data WPR Ini Bisa Memberikan Informasi Mana Data Rason Itu Tidak Ada Di Pengamatannya Misalkan Data Data Rason 0-12 12 Di Antara Itu Kita Bisa Memberikan Wind Profiler Tapi Yang Memang Untuk Wind Profiler Ini Kita Hanya Bisa Sampai Ketinggian Sekitar 5 Kilometer Nah Tapi Untuk Kita Mengingat Dalam Di Tadi Fase Fase Tadi Yang Paling riskan Di Fase Take off Dan landing Di mana Kita Dengan Alat Ini Bisa Mendukung Mengurangi Dari Potensi Kecelakaan Akibat Dari Wind Shirt Jadi Untuk 5 Kilometer Ini Sesuai Dengan Tujuannya Untuk Di Ketinggian Sampai Dengan 5 Kilometer Ini Masih Bisa Dan Masih Bagus Untuk Wind Profiler Nah Kemudian Pertanyaan Yang kedua Ini Sama Akurasi Tadi Ada Saya Lihat Di Cek Book Banyak Bagaimana Akurasinya Dibandingkan Dengan Rason Ataupun Bibal Nah Kalau Untuk Yang Data Di Yang Kita Di BMK Saya Tidak Bisa Bercerita Karena Memang Belum Belum Melakukan Saya Pribadi Belum Melakukan Mungkin Kedepan Belum Sempat Karena Alatnya Masih Baru Untuk Yang Di Soekarno Hatta Tadi Baru Sekitar Akhir Tahun Kalau tidak Salah Nah Itu Saya Belum Tahu Bagaimana Akurasinya Mungkin Nanti Teman-teman Dari UPT Yang Bersangkutan Bisa Menceritakan Nah Ini Kalau Ini Saya Paper Dapat Perbandingan Radio Sunde Dengan Wind Profiler Radar Ini Untuk Yang Di Wilayah Colorado Itu Dua Tahun Itu Ada Standar Deviasinya Sekitar 2,5 Meter Per sekon Perbedaannya Nah Kemudian Kalau Dari Segi Itunya Apa Namanya Korelasinya Itu Cukup Tinggi Jadi Kalau Naik Berarti Naik 0,88 Sampai 0,97 Untuk Di sini Untuk Komponen U Dan Komponen V Jadi Seperti Itu Secara Umum Memang Dari Wind Profiler Ini Cukup Baik Dibandingkan Dengan Data Radius Sunde Contoh Real Yang Saat Terjadi Inversi Tadi Untuk Yang Dirasankan Inversi Terus Ketika Kita Lihat Wind Profiler Ada Inversi Di Lampasan Bawah Jadi Secara Umum Mungkin Memang Bagus Cuma Untuk Detail Berapa Baik Baik Terima kasih Mas Richard Atas Penjelasannya Silahkan Mas Fadel Untuk Menanggapi Pertanyaan Bu Yayu Baik Untuk Pertanyaan Dari Ibu Sri Pucirahayu Saya Sekalian Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Romy Underskore IPR Dimana Untuk Penelitian Ini Belum Diimplementasikan Karena Masih Tahap Penentuan Atau Perhitungan Model Terbaik Untuk Kedepannya Sekiranya Kalau Sudah Didapatkan Mana Model Yang Terbaik Otomatis Akan Bisa Diimplementasikan Di Stasiun Khusususnya Di Bandara SMB2 Palembang Terus Biar Bisa Dibuatkan Grafik Interface Nya Juga Supaya Tinggal Istilahnya Tinggal Klik-klik Aja Udah Keluar Datanya Seperti Itu Lalu Untuk Pertanyaan Kedua Dari Bapak Adnan Mas Fadel Mas Bersambung Atau Nanti Dulu Boleh Kita Tunda Dulu Kita Jawab Yang Rice Hand Dulu Pertanyaannya Oke Bentar Mas Ini Karena Ada Pak Sasmito Nanti Buat Yang Bertanya chatbox Abis ini Mas Fadel Oh Iya Siap Baik Baik Terima kasih Mas Baik Ibu Yayu Mudah-mudahan Sudah Dapat Gambaran Ya Bu Untuk Pertanyaannya Baik Terima Kasih Kita Beri Kesempatan Untuk Pak Ahmad Sasmito Silahkan Pak Suaranya Pak Belum Ada Ya Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Nina Dikasih Kesempatan Saya Sebagai Pegawai Tertua Di BMK Saya ingin Share Pengalaman Saja Jadi Tidak Melulu Teknis Yang pertama Buat Pak Richard Saya Terus Terima kasih Ada Pengetahuan Baru Istilahnya Karena Kita Punya Alat Ini Masih Dalam Tanda Kutip Langkah Oleh Karena Itu Mudah-mudahan Nanti BMK Di Dalam Pengembangan Observasi Itu Bisa Membuat Grand Design Untuk Kira-kira Lima Tahun Kedepan Sepuluh Tahun Kedepan Itu Kayak Apa Apakah Masih Seperti Model Sekarang Sekarang Ini Itu Harus Punya Karena Kita Terus Langkah Seperti Apa Yang Disampaikan Ibu KBM Kita Dibagi Kita Harus Punya Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni Baik Di Berbagai Peralatan Atau Berbagai Teknik Perakhiran Di Dalam Pelayanan Penterbangan Karena Ini Pengalaman Yang Sangat Menurut Saya Sangat Buruk Kita Sudah Punya 40 radar Satupun S3 Radar Kita Tidak Punya Ini Yang Harus Dicatat Betul Kita Sudah Punya Sebanyak Itu 40 Itu Tidak Ada Mudah 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 Dengan Pengadaan Alat Alat Yang Lainnya Nanti Kita Punya Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni Sehingga Disa Memperluai Predikat S3 Mengenai Data Teknis Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Pijat Tadi Memang Kita Sangat Dimudahkan Sangat Dimudahkan Dengan Alat Alat Yang Serba Membantu Hampir Katakanlah Setiap Saat Bisa Kita Kasihkan Informasi Dengan Mudah Namun Diingat Kita Itu Negara Republik Indonesia Yang Sangat Luas Anda Bisa Bayangkan Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Ilaga Sana Di Tengah Ujung Timur Wilayah Indonesia Bagaimana Peralatannya Bagaimana Informasi Meteorologinya Itu Yang Harus Kita Perhatikan Juga Sangat Minim Dan Dengan Alat Seadanya Boleh Karena Itulah Kami Berharap BMG Dalam Rangka Peningkatan Informasi Meteorologi Itu Komunikasi Harus Ditingkatkan Di Segala Penjuruh Stasiun Kita Harus Sangat Mudah Mendapatkannya Karena Satu-satunya Informasi Yang Disa Berkoleh Kalau Masih Stasiun Itu Tidak Bisa Melakukan Maka Kita Bisa Menggunakan Informasi Dari Tetangga Kita Dengan Komunikasi Internet Internet Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Pak Richard Terus Terang Saya Untuk Yang Kedua Ini Saya Terus Agak Bertanya Sedikit Ini Mengenai Pak 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 Wadil Pak Wadil Pak Saran Saya Kalau Bisa Meskipun Ini Masih Kajian Saya Salud Sekali Anda Seorang Forecaster Masih Sempat Memikirkan Untuk Kajian Hanya Saran Saya Kalau Bisa Datanya Itu Digunakan Data Awos Karena Data Awos Itu Tidak Perjam Tapi Untuk Per 10 Menit Dan Bisa Kita Setel 30 Menit Dan atau Menit un Karena di dalam pelayanan penerbangan nanti timelakenya itu sangat pendek yang diperlukan. Tidak jam-jaman seperti yang 3 jam pada. Itu boleh-boleh juga tetap, tapi akan lebih bagus kalau itu digunakan data yang lebih rapat. Satu itu. Kedua adalah karakter masing-masing bandara itu punya kekhususan. Dan oleh karena itu, seperti kalau di Palembang itu bagaimana keadaan Januari, bagaimana keadaan Juli itu mempunyai karakter yang sangat berbeda. Oleh karena itulah di dalam pemodelan ini, kalau bisa inputnya itu dipilahkan masing-masing bulan, Pak. Tidak hanya gerombayongan satu tahun dari Januari sampai Desember gitu. Dipilah-pilah. Sehingga kita semakin rinci pengetahuan kita. Nah, yang kedua ini agak menggelitik ini, Pak Fadel. Pak Fadel, di dalam pengamatan visibility itu kita sudah punya peta kan namanya visibility, weather chart kan punya kan. Nah, kalau itu sudah punya, saya rasa itu akan sangat akurat lah data kita. Tapi permasalahan kita ini, di dalam pengamatan visibility, stasiun kita itu bentuknya yang menjadi masalah. Pengamatan itu, ya maaf aja ini zaman saya, ya dulu itu hanya melihat korden gitu, nggak tahu landasan bandaranya itu visibility-nya sekinir. Nah, itu yang menjadi inputnya kurang bagus ini. Mudah-mudahan di Palembang itu pengamatan visibility yang di sinop itu menggunakan pengamatan benar keluar ke lapangan atau teman-teman masih menggunakan data arat otomatis yang tinggal pencet-pencet di depan matanya, dimasukkan sebagai input atau data sinop. Ini yang jadi permasalahan. Ini harus diperhatikan betul karena ini masalah teknis, dan karena data itu tidak boleh salah dan tidak boleh bohong, itu harus menjadi pedoman kita. Tetapi kalau model perakiraan salah itu nggak masalah, karena model itu mengikuti inputnya. Dan kalau perakiraan salah itu nggak apa-apa, tapi kalau data jangan sampai salah. Data digunakan orang seumur-umur sehingga kita harus betul-betul jangan berbuat bohong. Karena, maaf saja ya, BMG kalau zaman saya itu sangat sengsara, kalau pengamatan itu sambil pegang perut, kalau sekarang kan sudah nggak lagi. Teman-teman kita sudah makmur di stasiun. Mudah-mudahan pola pikirnya itu juga berbeda lah. Harapan saya seperti itu. Ini menjadi masalah yang sangat bagus sekali untuk teman kita, Pak Fadel ini, sambil kerja, sambil memikirkan kantor, dan sambil memikirkan untuk masa depan BMG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Mas Richard dulu, dan kemudian Mas Fadel untuk memberikan tanggapannya. Ini luar biasa, ini masukannya. Mas Richard. Siapa, Pak? Terima kasih banyak untuk... Ada satu lagi nih, satu lagi Mas Richard. Saya tidak terlupakan. Saya nanti saya kirim, saya juga meneliti windshield di Pontianak, waktu pesawat Lion. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk Pak Ahmad, saya senjata untuk sharing yang sangat luar biasa. Jadi, saya perhatikan juga, Bapak Ahmad ini sering sekali membuat tulisan-tulisan dan kajian tentang meteorologi penerbangan. Jadi, memang sering diskusi juga. Beberapa minta materi juga. Terima kasih. Dan mohon bimbingannya untuk kami-kami yang masih baru masuk di BMG. Mungkin itu saja, Pak Nina. Baik, Mas Richard. Mas Fadel, silakan. Baik, Pak Ahmad Sasmito, terima kasih atas masukan yang telah diberikan kepada saya. Semoga untuk kedepannya penelitiannya bisa menggunakan saran dari Bapak dan bisa istilahnya memberikan sumbangsi kepada BMKG, khususnya dalam memprediksi visibilitas, Pak. Lalu, untuk data pengamatan tidak boleh salah, saya setuju, Pak, dengan Bapak. Karena data itu memang tidak boleh salah. Kalau perakiraan boleh salah, tapi data tidak boleh salah, saya setuju sekali, Pak. Untuk pengamatan di Stamet SMB 2 Palembang, tentu saja sudah sesuai SOP, Pak. Selalu keluar ke, apa namanya, ke pengamatan ataman alat, untuk pengamatan visibilitas, suhu, dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan di BMKG SMB 2 Palembang, Pak. Jadi, untuk data pengamatan di BMKG SMB 2 Palembang, Insya Allah, semua datanya benar, Pak. Amin. Selama alat tersebut, benar, Pak. Amin. Baik. Baik. Oke. Oke, Mas Wadel. Cukup. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ahmad Sasmito, atas masukan dan sarannya. Ini mungkin bisa jadi budaya, ya, Pak, berkolaborasi untuk melakukan penelitian ini, ya, Pak, ya. Baik. Baik. Terima kasih, Pak Sasmito. Baik, mungkin sebelum ke Pak Desindra, boleh izin, ya, Pak. Ini yang chatbox sudah antri dari tadi bertanya, ya, Pak, ya. Kita persilahkan dulu narasumber kita menjawab yang di chatbox, karena untuk Mas Richard sudah ada enam pertanyaan itu sepertinya, dan Mas Wadel juga sudah ada cukup banyak pertanyaan ini, ya, Mas Wadel. Mungkin kita boleh kasih ke Mas Richard dulu, ya, untuk menjawab pertanyaan, ya, Mas Richard. Baik, Mbak Minah. Baik, Ibu. Ini ada enam pertanyaan, Mas Richard. Mungkin ada yang beberapa yang mirip, ya, Mas Richard, ya, untuk dijawab sekaligus, ya. Dari Muhammad Panji, saya nggak tahu ini dari mana, Mas Muhammad Panji, kemudian dari Mbak Erlia, kemudian dari Pusmet Bank sendiri, ini ada, Mas Sultan, dan ada dari Operasional Stamet Zam, ini, dari Mas Gede, kemudian ada dari Jihan Aulia, ini dari Pusdiklat, dan Romo Hadi dari Stamet YIA, ini. Oke. Mas Richard, apa-apa pertanyaannya sudah dapat ditangkap semuanya, atau perlu saya bacakan kembali? Sudah, Mbak. Oke, baik. Silahkan, Mas Richard, mungkin untuk menanggapinya. Baik. Langsung semua, Mbak, ya? Iya, boleh. Dijawab saja dulu semuanya, nanti kita akan masuk. Baik, terima kasih untuk Bapak-Ibu yang bertanya. Jadi, secara umum ini, pertanyaannya mirip-mirip, yaitu apakah bisa dijadikan indeks-indeks kayak Rason, kemudian akurasi, tadi akurasi sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk yang dua alat ini, kebetulan saya nggak bisa cerita, karena memang saya pribadi belum membandingkan. Mungkin teman-teman di UPT yang bersangkutan nanti, kalau ingin men-share, apakah data Rason dengan itunya mirip atau tidak, mungkin silakan. Sekarang, saya masuk pada pertanyaan pertama yang Mas Muhammad Panji. Apakah main profiler bisa mendapatkan indeks labilitas cuaca yang dihasilkan seperti halnya Rason? Ini pendapat pribadi saya. Jadi, kalau untuk yang Rason, itu kan kita harus tahu juga indeks-indeksnya. Itu kan ada rumus-rumusnya. Misalkan SI, KI, itu kan menggunakan suhu environment di lapisan 500 milibar, dikurangi suhu parsel di lapisan 500 milibar. Nah, lapisan tersebut itu ada di ketinggian berapa? Kalau memang dia di wind profiler ini masuk, itu mungkin masih bisa, tapi dengan catatan kita sendiri yang menghitungnya. Nah, kalau untuk yang di wind profiler ini pun, juga hanya menghitung suhu dari itunya saja. Nggak ada suhu parselnya, nggak ada informasi suhu parselnya. Jadi, sepertinya akan sangat susah untuk menghasilkan indeks-indeks. Nah, di samping itu juga, misalkan Cape. Itu kan kita dari pertemuan LCL atau CCL itu kan ditarik ke atas sampai di puncaknya. Nah, puncak itu kan ketinggiannya sangat tinggi, bisa belasan kilometer. Sedangkan lapisan yang dia amati dari wind profiler ini hanya sampai 5 kilometer untuk angin. Nah, untuk yang suhu itu nggak sampai 5 kilometer, hanya sekitar berapa kilo, lebih rendah yang jelas. Jadi, akan sulit. Nah, kalau pun bisa, itu pun nggak merepresentasikan dari kondisi atmosfer sampai luas. Jadi, hanya di lapisan bawah saja. Seperti kita ketahui bahwa misalkan di bawah itu labil, tapi di atasnya masih cenderung stabil lebih kuat. Itu belum potensi pertemuan LCL juga susah. Jadi, sesuai dengan fungsinya, wind profiler ini adalah untuk arah dan kecepatan angin saja. Dan untuk yang suhunya tadi, hanya di sampai lapisan sekian-sekian dan mengetahui ada inversi atau tidak. Itu untuk Mas Panji. Kemudian Mbak Erlia, apakah wind profiler bisa digunakan untuk prediksi terjadi wind share? Kemudian, apakah wind pro bisa mengeluarkan menghasilkan hasil indeks? Ini sama untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama, apakah bisa membuat prediksi terjadinya wind share? Ini sama juga kalau tidak salah Mas Sultan dan bawahnya tadi untuk prediksi. Jadi, kita ketahui bahwa kalau alat itu kan digunakan untuk observasinya. Jadi, kalau prediksi, kita bisa melihat dari karakteristik atmosfernya seperti apa. Kemudian, kita juga harus menjust sebagai forecaster. Itu seperti apa. Apakah tidak hanya wind share saja, cuaca pun juga harus kita prediksi. Kemudian, visibility juga harus kita prediksi. Sama, metode-metodenya itu tergantung dari stasiun masing-masing dan juga forecaster masing-masing. Misalkan contoh, saya ambil contoh visibility tadi dari Mas Paddel tadi kan ada memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nah, wind share ini pun juga bisa mungkin ke depan. Misal data inputnya, kalau yang di ini kan bisa per 10 menit. Jadi, data inputnya kita input hamin 1 jam, hamin 50 menit, hamin 30 menit, 20 menit, terus output menjadi wind share di masa depan. Itu bisa, sangat bisa. Tinggal dilakukan risetnya saja. Tapi kalau untuk prediksi dengan alat ini, itu secara real hanya untuk observasi saja. Tapi untuk prediksinya menggunakan pendekatan masing-masing. Dari instinct forecasternya, modeling, ada juga NWP, dan lain sebagainya. Itu untuk Mbak Erlia. Kemudian sekarang untuk Mas Hulton, apakah dengan adanya wind profiler ataupun LLWOS sudah bisa memprediksi jajunya bin share? Atau hanya mendeteksi, kadang kita diminta perakilan yang sama. Jadi, jawabannya seperti itu tadi. Kalau untuk peralatan, itu hanya untuk mengetahui bagaimana kondisi saat itu juga. Kalau untuk prediksi ke depan, itu harus kita sendiri. Dari forecaster, bisa menggunakan instinct, ngalaman, dan juga teknologi seperti artificial intelligence. Lalu dari operasional, selamat pagi. Saya dari Stametsen, semisal wind profiler diletakkan di runway 13, tapi ada tailwind di runway 31. Apakah penggunaan di runway tersebut masih representatif? Apabila tidak, maka apakah ada data sumber lain digunakan untuk keperluan analisis? Ini kalau menurut pendapat saya, kalau runway itu masih tidak terlalu jauh dan tidak bergeser, kan ada yang runway itu misalkan lurus gini, ada yang ada dua runway, satunya tegak lurus gini. Kalau yang tegak lurus ini berarti tidak bisa. Tapi kalau runway-nya itu masih satu ini, dan hanya ada satu wind profiler, itu masih bisa selama catatan kondisi topografi dan lokalnya di sana tidak terlalu beda. Jadi homogen, itu masih bisa diasumsikan cukup dengan satu peralatan saja. Tapi ada juga di luar nek itu beberapa, dia menaruh wind profiler ada dua, karena runway-nya itu satunya tegak lurus dengan kondisinya. Karena di wind shear ini, khususnya di software tadi, dia sudah bisa menghitung. Jadi terhadap runway sekian, dia akan tailwind. Nah, otomatis terhadap runway sebaliknya, dia akan headwind. Misal crosswind ke kiri kanan, berarti runway selainnya itu crosswind-nya dari kiri. Jadi seperti itu. Untuk yang pertanyaan terkait dengan itu tadi. Kemudian, mau lagi atau ganti dulu, Pak? Kita gantian dulu ya. Oke, baik. Mas, Wadil sudah tidak sabar ini. Tidak, Mas, bercanda. Silakan, Mas, Wadil. Silakan. Untuk menjawab, ada tiga pertanyaan ya, Mas. Dari Pak Adnan, kemudian dari Mas Romi, dan dari Bu Dian. Baik. Mohon izin saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Adnan. Apakah cukup tinggi korelasi antara satu per satu fitur tersebut dengan visibility? Untuk fitur paling tinggi adalah suhu dan RH di antara enam fitur tersebut. Di mana korelasinya itu sekitar 0,7 atau 0,8, saya lupa. Untuk yang lain, rendah sekali korelasinya. Sehingga untuk inputan data tersebut, data-data yang korelasinya rendah tersebut bisa dihapus ya. Atau digantikan dengan parameter yang lain. Akan tetapi, dalam penelitian saya masih tetap saya masukkan parameter-parameter tersebut supaya model yang didapatkan itu lebih kompleks. Lalu, untuk skor predik LSTM dan MLP secara umum untuk memprediksi visibility. Karena penelitian saya itu penelitian regresi ya, jadi outputnya berupa kuantitatif. Sementara untuk mengevaluasinya itu menggunakan RMSE atau Road Mean Sequence Error. Untuk hasilnya, yang paling bagus adalah LSTM secara umum. Selain itu, untuk memprediksi nilai-nilai visibility yang rendah juga bagus menggunakan LSTM. Untuk prediksi paling bagus memang untuk tiga jam ke depan. Karena untuk 6 jam dan 12 jam ke depan itu sangat panjang data time series-nya atau data time steps-nya. Sehingga untuk memprediksinya itu agak lebih kacau daripada yang tiga jam atau yang lebih sedikit. Lalu, untuk Bapak Romi Underscore IPR, tingkat akurasi sudah di hasil LSTM dan MLP dengan TAFOR. Untuk evaluasinya, saya menggunakan data visibility saja, bukan menggunakan data TAFOR. Karena kalau TAFOR kan data perakiraan dari forecaster. Sementara untuk evaluasi itu kan harus menggunakan data aktualnya atau data observasinya. Sehingga tidak menggunakan data TAFOR. Untuk hasilnya, yang sudah saya sampaikan tadi, yang lebih bagus adalah untuk prediksi tiga jam ke depan menggunakan LSTM. Untuk budian, puspa, kebaruan apa saja yang ada dalam penelitian. Untuk kebaruan yang ada dalam penelitian saya itu, karena umumnya prediksi visibility itu dilakukan di luar negeri. Terus, untuk di Indonesia ini masih sangat jarang, terutama menggunakan machine learning. Lalu yang kedua, umumnya mereka memakai data CCTV, bukan menggunakan data input cuaca. Jadi, data-data CCTV tersebut dikalkulasikan menggunakan machine learning sehingga mendapatkan nilai visibility berapa. Seperti itu, bukan menggunakan data input cuaca. Lalu, di luar negeri juga kebanyakan menggunakan klasifikasi. Jadi, bukan regresi seperti punya saya. Karena punya saya itu outputnya berupa kuantitatif atau nilai aktualnya itu berapa. Misal, seribu, dua ribu, atau tiga ribu, seperti itu. Kalau untuk klasifikasi atau yang dilakukan pada penelitian sebelumnya itu, untuk menentukan apakah beberapa jam ke depan itu ada FOC atau tidak, seperti itu. Lalu, penelitian saya ini menggunakan multi-step. Jadi, tidak hanya single output. Jadi, berdasarkan time step-nya saya bagi tiga jam ke depan, enam jam ke depan, dan dua belas jam ke depan. Jadi, misal kalau saya mempunyai data parameter cuaca tersebut, seperti data suhu, tekanan, RH, visibility, dan lain-lain-lain selama 24 jam pada tanggal 1, data-data tersebut digunakan untuk memprediksi tanggal 2, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, sehingga sampai jam 12 seperti itu. Itu namanya prediksi multi-step seperti itu. Sementara kebanyakan penelitian hanya single step saja, seperti satu jam ke depan, atau dua jam ke depan hanya satu saja outputnya. Tapi, kalau punya saya, bisa mencapai 12 output seperti itu. Baik, sudah. Baik, terima kasih Mas Fadel. Ini luar biasa ini ya. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya melalui chatbox, jawaban dari narasumber kita bisa mencerahkan ya. Baik, oke, baik. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya di chatbox, saya ingin mengundang tadi ada yang ingin bertanya, Pak Desindra, apakah masih ingin bersama kita? Tadi sudah raise hand, tidak jadi sepertinya? Baik, silakan Pak Desindra. Baik. Alhamdulillah, terima kasih, Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih. Saya sangat senang sekali ini OGD seri 148 ini, karena narasumbernya saya kenal semuanya ini, Bu. Kalau saya, saya ingat ini dulu sama saya waktu di perang. Kemudian mas Fadil ini, sekarang sama saya di Palembang. Oke. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tapi kalau ini saya kayaknya nanti nggak ngasih pertanyaan ya. Kalau ngasih. Mas Fadil kayaknya bukan jeruk. Makan tempe nanti ini. Tempe banget tempe, Bu. Makan tempe, menurut jaksingur ya, nak. Jadi begini, menarik sekali sebetulnya apa yang disampaikan tadi dua narasumber. Cuma tadi, mohon maaf, saya memang nggak fokus dari awal, Bu Nina, karena tadi ada double zoom dengan kedebutan meteorologi terkait dengan NDF. Sangat menarik sekali, terutama tadi masalah wind profiler ya, yang disampaikan oleh Mas Richard tadi. Terus terang, kemarin kami pada saat mengadakan FBD dengan stakeholder bandara, itu dengan Airnav, dengan Angkasa Pura, dengan Airline. Itu memang kondisi real yang perlu kita menjadi catatan bersama ya. Kayaknya tidak hanya di Palembang saja, tapi juga di bandara lainnya. Itu sering terjadi adalah ketika pilot, ketika mereka melakukan approach ataupun claim out itu, mereka sering mendapatkan bahwa memang data angin kita itu underestimate memang. Ya, jadi pada saat kita melaporkan misalkan angin 10 not, tetapi kenyataannya di atas itu memang lebih, sehingga mereka banyak mengalami kesulitan ketika melakukan approach maupun claim out. Jadi ini menjadi catatan, dan mungkin nanti syukur-syukur bisa menjadi rekomendasi ya. Artinya perlu solusi yang real. apalagi ini memang kita selama ini untuk Winsir ini, itu menjadi sangat perhatian. Dan memang saya tidak semua laporan, catatan AIREP maupun PIREP itu bisa kita dapatkan. Walaupun sudah MOU, kayaknya memang perlu lagi kita melakukan pendekatan lagi dengan Airnav. Karena memang kadang sebenarnya pilot itu melaporkan, misalkan dia mengalami tailwind maupun headwind, apalagi mengalami goncangan ya, sebuahkan oleh angin itu, mereka sebenarnya kadang juga lapor ke tower, ke ATC, tetapi memang kadang laporan itu tidak sampai ke kita. Nah, balik lagi ke masalah angin tadi, ini adalah kondisi real, yang mana ini menjadi catatan kita bersama. Apalagi kami di Palembang ini tidak punya TDWR, tidak ada LLWAS, kami only AWAS kategori 3, yang mana ini sudah kemarin Pak JN menyampaikan ada beberapa kali pilot ya, pilot itu, pilot yang langsung ke ATC menyampaikan bahwa mereka sering mendapatkan kondisi cuaca, khususnya angin, itu tidak sesuai pada saat mereka mau take off maupun landing. Nah, jadi ini terkait dengan wind profiler, kayaknya memang ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Richard, bahwa dengan wind profiler kita bisa menampilkan profil angin untuk vertikalnya, walaupun dengan segera keterbatasan, tapi paling enggak, kalau ada wind profiler ini, kita bisa mendapatkan data tambahan terkait dengan kondisi angin di DLF-an atas, khususnya pada saat wilayah-wilayah approach maupun claim out. Nah, kalau misalkan memang ini, apa namanya, di diskusi kita ini, saya perlu nanti Mas Richard juga, kayaknya tadi sudah dijelaskan juga, untuk pemasangan wind profiler, kayaknya kalau terkait dengan topografi maupun wilayah, selama itu homogen ya, tidak ada faktor-faktor usahakan pegunungan, bukit, dan sebagainya, kayaknya dipasang satu cukup gitu kan. Nah, ini sangat menarik sekali, mudah-mudahan ini menjadi catatan bersama, karena dengan adanya WPR ini, atau wind profiler ini, ini cukup membantu ternyata ya, untuk mendeteksi adanya angin, ya, sir angin yang ada di lapisan atas, sehingga ini membantu kita untuk menginfokan kepada pihak airnah maupun pilot yang beraktifitas di bandara. Nah, tadi disampaikan juga, ternyata untuk masang wind profiler ini juga sebaiknya memang harus dikaji, ada kajiannya ya Mas Icat ya, tidak asal masang, artinya kita harus juga sering melihat ketika wind shear itu lebih cenderung dari arah mana, apakah di daerah approach-nya, atau di daerah claim-out-nya, sehingga ini akan semakin efektif ya, kalau kita masang WPR di daerah tersebut. Ya, mungkin nanti, mohon Mas Icat, istilahnya ya, dikasih lagi ya penjelasan, bagaimana untuk WPR ini agar bisa optimal ya, ketika nanti kita manfaatkan untuk aktifitas penerbangan di bandara setempat. Mungkin itu saja, Bu Nina, kalau Mas Wadil, saya tidak bertanya, pempek, makan pempek nanti ya. Boleh tuh Pak, dikirim ke Jakarta. Oh ya sih. Bercanda, enggak wabercanda. Baik, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Desindra. Baik, terima kasih Pak Desindra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Icat, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, Pak Desindra, terima kasih untuk pertanyaan dan juga masukannya tadi. Pak Desindra dulu KUPT saya saat saya di Telak Satu Surabaya dan juga di Tuban. Nah, kemudian tadi pertanyaan tentang penempatan wind profiler. Jadi memang kita enggak bisa untuk efektifnya, sebenarnya bisa dimana saja, tapi untuk lebih efektifnya kita harus kaji dulu. Kan runway biasanya ada dua, ada berapa sama berapa. Nah, kita letakkan di wilayah yang mana itu sering digunakan. Kan pasti ada klimatologis ataupun data rata-rata runway sekian, berapa kali digunakan, runway sekian, berapa kali digunakan. Atau juga dari laporan pilot runway mana yang sering terjadi wind share. Nah, disitulah kita bisa meletakkan si alat yang wind profiler tadi. Jadi, akan bisa memberikan hasil yang lebih efektif. Jadi, misalkan di runway 36, sering dapat laporan pilot bawah di sini itu anginnya terlalu kencang. Ketika di atas, ketika di bawah, itu kencang. Maka kita pasang di situ. Nah, dengan catatan tadi, tidak ada kondisi lokal yang mana dia mempengaruhi seperti tambah tepung-tepunggrafi yang terlalu dekat dan lain sebagainya. Itu masih bisa sangat efektif menggunakan wind share. Dengan keterbatasan, dia hanya sampai 5 km. Tapi untuk take off landing tadi kan hanya sampai sekitar 2.000 meter untuk keputukannya. Mungkin seperti itu, Pak Indra, terima kasih untuk masukkan dan sarannya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas Richard. Mungkin untuk sesi bertanya melalui chatbox, karena kita sudah di penghujung waktu, kita close dulu. Tapi masih ada dua pertanyaan lagi buat Mas Richard di chatbox yang sebelumnya dan juga buat Mas Fadel ini ya. Mungkin Mas Fadel dulu, silakan Mas Fadel, ini ada dua pertanyaan dari Jihan Aulia dan juga dari Natal Ginting dari BMKG Wilayah Satu Medan. Dari Jihan Aulia, pertanyaan yang pertama. Silakan Mas Fadel. Untuk Pak Jihan, apakah penelitian menggunakan CCTV? Untuk penelitian ini tidak menggunakan CCTV karena dalam penelitian ini memanfaatkan data-data data yang ada di stasiun, khususnya di stasiun SMB 2 Palembang, sehingga data-data yang ada di stasiun tersebut digunakan untuk memodelkan bagaimana sih prediksi visibility ke depannya. Terus, itu outputnya itu berupa nilai visibility dalam bentuk kuantitatif ya berapa, seribu atau lima ratus atau dua ribu seperti itu. lalu, dari Natal Ginting, di samping menggunakan peralatan, menggunakan visibility dan stasiun tersebut sebagai Mas Dukan. Untuk apa namanya, titik poin itu sudah ada di BMKG SMB 2 Palembang karena di BMKG SMB 2 Palembang sudah ada visibility chart atau istilahnya patokan patokan berapa nilai visibility dari titik pengamat ke benda tersebut untuk istilahnya untuk mengobservasi apa namanya, nilai visibility-nya berapa itu sudah ada di visibility chart-nya di BMKG SMB 2 Palembang dan sudah diperbarui per tahun 2020 kemarin dan sudah dihidratani sama orang absek juga seperti itu. Berarti itu sudah melibatkan user, Mas? Dalam penentuannya? Sudah apa namanya, istilahnya sama usernya sama iron up ya khususnya ya, Mas. Seperti itu. Oke, baik-baik. ABC ya? ABC itu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Atas koreksinya. Baik, terima kasih, Mas Fadel untuk penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab dengan jelas ya, Bapak-Ibu. Mungkin ini ada maaf, ada dua lagi, Mas Richard, yang tadi belum sempat dijawab ya, Mas Richard. Dari Mas Jihan sama Mas Romadi. Mas Jihan, ini pertanyaannya tadi di slide terakhir pada pembahasan inversi terdapat selisih perbedaan suhu antara wind profiler dan rason. Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan ini? Mana yang lebih akurat, wind profiler atau rason? Itu dari Mas Jihan. Saya jawab dulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Jihan. Jadi, memang untuk yang lapisan inversi ini, dia bisa terjadi akibat beberapa faktor ya. Jadi kan dia adalah sebuah kondisi di mana suhu yang di bawah itu lebih dingin dibandingkan yang di atasnya. Seharusnya yang di atasnya itu semakin turun. Nah, kalau dari beberapa referensi yang saya baca itu, ini bisa terjadi misalkan ketika ada udara di dekat permukaan itu, dia ketika malamnya, itu biasa terjadinya pagi, ketika malamnya itu tidak ada awan sama sekali, jadi clear gitu. Nah, otomatis dia radiasinya itu ke atas dan menyebabkan kondisi suhu yang di bawah itu dia dingin sekali. Nah, kemudian saat matahari sudah datang, itu kondisinya yang di bawah itu masih dingin. Itu dari beberapa yang saya baca, kemudian topografi juga bisa menciptakan inversi suhu ini. Karena kadang-kadang bisa menyebabkan udara dingin yang dari atas itu mengalir masuk di wilayah permukaan. Jadi itu untuk penyebabnya. Kemudian sekarang pertanyaan kedua, itu mana yang lebih akurat wind profiler dan juga rason? Nah, di sini menarik. Kita perlu ketahui juga, di dua alat ini itu prinsip kerjanya itu berbeda. Di mana wind profiler itu adalah remote sensing, sedangkan rason itu ada in situ. Nah, kalau pertanyaannya adalah tentang lebih akurat mana, kalau menurut saya sudah pasti lebih akurat yang mana dia melakukan langsung dengan sensor yang bersangkutan di wilayah yang bersangkutan. Jadi yang in situ. Jadi rason ini sudah adalah sebagai true point-nya, misalnya ground truth-nya. Jadi sudah pasti benar karena sensornya sudah benar sensor untuk suhu diletakkan di wilayah tersebut. Sedangkan wind profiler itu dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing. Di mana harus mengeluarkan dari gelombang lalu ditangkap lagi seperti itu. Sama seperti radar cuaca. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Pak Romadi dari Stamets YIA ini. Mohon maaf saya tidak tahu tidak tahu kepanjangannya. Tetapi beliau bertanya. Apa? Jom. Jom. Oh, baik Pak. Baik Pak. Singkatan soalnya Pak. Oke, gak hafal. Baik. Kejadian wingshare itu sangat cepat hitungan menit. Bagaimana kita akan tahu dengan tepat tanda-tanda awal akan terjadinya wingshare? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Romadi. Jadi ini menurut pendapat saya saja karena banyak literatur yang harus kita baca untuk bisa memprediksi apakah akan terjadi wingshare atau tidak di masa depan. Sama seperti yang sharing pertama yang di awal tadi apakah bisa memprediksi wingshare? Itu tergantung dari kemampuan forecaster masing-masing. Jadi kalau kita ingin melihat tanda-tandanya kita kembali lagi ke awal di mana wingshare ini bisa terjadi akibat beberapa faktor. Jadi contohnya ada faktor front kemudian ada faktor dari daratan dan lautan terus ada atau tidak fenomena thunderstorm. Misalkan fenomena thunderstorm ini terjadi maka berarti bisa kita katakan dalam beberapa waktu ke depan kalau ada awan CB di atas kita itu maka potensi terjadi wingshare bisa terjadi. Kemudian ada juga yang tadi inversi kan data rason kita sudah lihat misalkan ada inversi berarti kemungkinan nanti dalam beberapa waktu ke depan pasti kemungkinan ada kejadian wingshare. Kuat tidaknya tergantung dari intensitas dari inversinya itu. Jadi mungkin menurut saya seperti itu bagaimana tanda-tandanya. Lalu ada juga kekasaran perbukaan seperti contoh misal ada topografi terus ada angin kencang dari arah yang di gunung tadi itu kan berarti akan ada yang tertutup akan ada yang kecepatannya tinggi dimana tidak terhalang oleh gunung. Itu juga bisa kita lihat sebagai indikasi-indikasi awal dalam memprediksi fenomena wingshare. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Richard, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan jawaban dari narasumber kita ataupun tanggapan dan sebagainya dapat mencerahkan kita semua. Kita beri applause dulu Bapak Ibu sekali lagi buat kedua narasumber kita ini, Mas Richard dan Mas Fadel atas sharingnya yang luar biasa pada pagi hingga siang hari ini. Saya rasa saya dapat dua poin penting ini pada sesi OGD kali ini bahwa yang pertama saya melihat bahwa kita itu peka ya, harus peka terhadap lingkungan kita di mana kita bisa melihat masalah begitu juga kita melihat potensi ya untuk membuat pekerjaan kita semakin lebih baik lagi dan di sini pemanfaatan teknologi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya kemudian saya lihat juga bahwa kolaborasi ya kata keduanya yang saya lihat bahwa kita akan menjadi lebih baik jika kita mau berkolaborasi gitu ya saya harapkan mungkin kedepannya apa yang di sharing hari ini tidak sebatas sampai sini ya mas Richard mas Fadel ya kita bisa melakukan kedepannya pengembangan-pengembangan yang lebih baik lagi ya untuk BMKG yang lebih baik lagi baik sekali lagi terima kasih untuk mas Richard dan mas Fadel serta bapak ibu yang luar biasa bergabung pada hari ini atas partisipasinya mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini berguna dan bermanfaat oh iya satu hal yang saya ingin sampaikan jangan lupa untuk mengisi absensi serta evaluasi yang sudah di share oleh panitia pada chatbox yang ada pada zoom karena ini selain ini bapak ibu juga bisa mendapatkan sertifikat ya jika bapak ibu mengisi absensi dan juga evaluasi yang sudah kami sediakan pada link yang ada di chatbox ya sekali lagi terima kasih saya ucapkan buat mas Fadel dan mas Richard sebelum menutup ada yang ingin disampaikan dulu mungkin mas Fadel atau mas Richard mungkin saya sedikit saja baik silahkan ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang mengikuti UGD 148 ini baik dari panitia penyelenggara ataupun seluruh peserta saya berharap semoga materi yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat baik untuk operasional di BMKG ataupun untuk riset kedepannya yang terkait dengan meteorologi semoga bermanfaat untuk kita semua mungkin itu saja baik baik terima kasih mas Richard mas Fadel silahkan ada yang ingin disampaikan baik mohon izin menyampaikan mungkin dari saya pribadi lebih ke apa namanya mengimprove diri ya dengan istilahnya menemukan inovasi-inovasi yang lebih baru agar supaya BMKG ini lebih inovatif kedepannya dan istilahnya menjadi apa ya point of view-nya meteorologi di dunia seperti itu mbak oke terima kasih mas Fadel luar biasa ini ya cita-cita dan mimpinya mas Fadel mudah-mudahan spirit dan semangat ini juga menyebar ya ke seluruh BMKG yang ada di Indonesia baik terima kasih sekali lagi dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan sampai berjumpa di OGD selanjutnya dan tadi bocoran dari panitia bahwa OGD selanjutnya insyaallah akan membahas tentang instrumentasi baik terima kasih dan selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih ibu Nina sama-sama terima kasih pak gu baik terima kasih sehat iya sehat selalu bapak ibu semuanya silahkan terima kasih ibu Nina sama-sama bapak pak bambang terima kasih ibu Nina baik pak baik pak terima kasih pak okta baik terima kasih bapak ibu semua mohon izin saya akhiri sesi OGD kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih